Big Brother versi novel BAP 607-611 Dia menebak dan menyimpulkan siapa dibalik semua ini, karena itu, Li Changshu memiliki terlalu sedikit informasi untuk menganalisis kemungkinan dari setiap kemungkinan. Awalnya, Li Changshu ingin mengatasi masalah ini. Kesengsaraan pemberian Tuhan tepat di depannya. Naskah Dao Surgawi telah ditetapkan, makna Dao Leluhur sudah jelas. Dia ingin dia, orang yang bertanggung jawab atas kesengsaraan, untuk dengan patuh mengikuti instruksi Dao Surgawi dan sepenuhnya mengalami kesulitan Dao Surgawi. Dia hanya perlu mengisi pengadilan Surgawi dengan dewa yang adil dan melemahkan kekuatan makhluk hidup di dunia. Tidak perlu mempertimbangkan hal lain. Dengan kata lain, kesengsaraan besar bukanlah teratai emas kecil yang dapat dengan mudah dirayu oleh pejabat manapun dengan senyum jahat. Namun, pihak lain telah menggunakan hubungan antara dia dan Yun Xiao untuk membuat keributan. Dia adalah seorang pengembara dari planet biru. Dalam kehidupan sebelumnya, ia hidup dalam masyarakat yang diatur oleh hukum dan di era damai. Hidupnya pada dasarnya bebas dari ancaman. Dia telah hidup dengan tergesa-gesa dan kesadarannya akan menghilang. Kemudian, entah bagaimana dia tiba di tanah tak ternoda ini di mana yang perkasa dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan, di mana nyawa orang biasa tidak berharga. Krisis bertahan hidup dan krisis bertahan hidup sudah cukup tragis. Ada juga senior lang yang menjadi masalah tertinggal, menyebabkan dia dicurigai oleh leluhur dao. Pernahkah dia berpikir untuk melawan dao surgawi? Ahem, dia sudah memikirkannya, sebenarnya, dia sudah memikirkannya. Masalah utamanya adalah golden body of merit. Namun, Li Changshu juga tahu bahwa di era ini setelah dao surgawi disempurnakan, kondisi objektif sama sekali tidak memungkinkan dia untuk melawan dao surgawi, cara teraman adalah meninggalkan dunia primordial setelah mencapai tujuannya. Dia akhirnya menguatkan hatinya dan mencoba berjalan selangkah demi selangkah bersama Yun Xiao. Jatuh cinta pada Conate maha kuasa memang membutuhkan banyak usaha. Pada akhirnya, hubungan ini telah menjadi alat yang digunakan oleh orang lain. Li Changshu perlahan menghela nafas, apakah dia tidak cukup kejam, atau apakah dia tidak cukup stabil. Setiap hari, saya merenungkan diri saya tiga kali, dan kata, kemantapan, selalu terukir di hati dao saya. Langit dan bumi awalnya tidak kekal, tetapi detail kecil mengungkapkan sifat aslinya, skema ini membuatnya lengah. Lagi pula, dia bukan orang suci dan tidak bisa memantau segala sesuatu di dunia setiap saat. Jika dia langsung mengunci sekte barat, akan mudah baginya untuk melewatkan dalang sebenarnya. Dia perlu menyelidiki lebih lanjut dan mengumpulkan lebih banyak informasi, setelah analisis sederhana, mungkin ada dalang di balik ini. Berdiri di tingkat yang paling dangkal dari skema adalah fakta bahwa dia sudah tahu di permukaan, beberapa orang abadi yang antusias dari sekolah Jie melindungi Yun Xiao dan hubungannya dan membuatnya menarik garis yang jelas antara dia dan peri istana bulan. Li Changshu tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini sama sekali. Ada terlalu banyak yang abadi di sekolah Jie, dan ada terlalu banyak orang, terlebih lagi, mereka semua setia dan benar. Mungkin memang ada beberapa orang konyol yang akan berteriak, saya seorang yupi yang cerdas dan menyebabkan hal seperti itu. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan penyelesaian kasus. Namun, tidak peduli apa, bahkan jika itu benar-benar dilakukan oleh keabadian sekolah Jie, Li Changshu tidak ingin melepaskannya dengan mudah. Terkadang, dia bisa membuat konsesi. Tidak apa-apa menderita kerugian kecil, selama itu tidak mempengaruhi kepentingan fundamentalnya. Namun, Yun Xiao dan Linghe tidak bisa. Changgeng, di luar aula, inkarnasi Kaisar Giok, Kuandong, bergegas mendekat. Li Changshu mengaktifkan formasi susunan di sekitarnya dan berdiri untuk menyambutnya. Dua kesadaran dari kekuatan inti pengadilan surgawi berjongkok di sudut istana putih besar. Mereka makan tusuk sate dan minum es batu Giok. Mereka menyingsingkan lengan baju dan mulai berkomunikasi dengan cepat. Kaisar Giok bertanya, masalah ini terkait dengan periyun Xiao. Bagaimana menurutmu? Li Changshu berkata, yang mulia, dalam hal keegoisan, saya ingin meledakan segalanya. Namun, ini dapat menyebabkan bahaya tersembunyi bagi pengadilan surgawi. Bahaya tersembunyi apa yang mungkin ada. Kaisar Giok mendengus. Seseorang bersekongkol melawan Bian Zhuang dan menggunakan hubunganmu dengan Yun Xiao untuk membuat masalah. Di permukaan, mereka mengatakan bahwa mereka takut kamu akan terlalu dekat dengan Hang E. Pada kenyataannya, mereka mengejek Anda karena bias terhadap sekolah Jie dan ingin mengguncang fondasi kendali Anda atas kesengsaraan besar. Mengapa Anda tidak memberi tahu mereka secara terbuka bahwa kami akan bias? Kami hanya menyukai keabadian sekolah Jie. Apa yang bisa mereka lakukan? Li Changshu tersenyum dan berkata, yang mulia, saya benar-benar tersentuh bahwa Anda bisa begitu perhatian kepada saya. Namun, biarkan saya menangani masalah ini. Saya secara alami akan memikirkan cara yang komprehensif untuk mencegah bajingan dan melindungi martabat pengadilan surgawi. Pada saat yang sama, saya bisa melampiaskan amarah saya. Aku sangat bersyukur bahwa kamu tidak tahan melakukannya kali ini. Kaisar Giyok tersenyum dan berkata, kamu telah melakukan begitu banyak untuk pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi harus melakukan sesuatu untukmu. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Aku merasa nyaman denganmu. Ledakan masalah ini dan lakukan yang terbaik, kata Li Changshu. Biarkan pihak lain merasa bahwa hukuman surgawi berada di atas kepala mereka. Saya membutuhkan Yang Mulia untuk mengambil tindakan. Ini masalah kecil. Inkarnasi Kaisar Giyok berkata, tulislah peringatan. Aku akan membacanya. Yang Mulia, mudah bagi orang lain untuk mengatakan bahwa saya mengendalikan Kaisar Langit jika kita melakukan ini. Anda bisa melakukannya sendiri, inkarnasi Kaisar Giyok berkata dengan serius. Menteri Changgeng, kamu malas. Li Changshu meletakkan tusuk sate di tangannya, menundukkan kepalanya, dan menangkupkan tangannya. Dia berkata dengan suara rendah, ah, ya. Saya akan memikirkan berapa banyak masalah yang dapat Anda terima, Yang Mulia. Aku tidak akan membuat dao leluhur muncul. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Apakah dia benar-benar tidak cukup kejam? Baru saja, dia sudah dengan keras merumuskan rencana balas dendam lanjutan. Batas atas bukanlah untuk menakuti para orang suci. Begitu Kaisar Giyok berbicara, dia tidak memperingatkan leluhur dao untuk muncul. Sekarang, hanya ada satu hal di dunia yang dapat membuat leluhur dao muncul, pertempuran para orang suci dan penghancuran dunia primordial. Mengapa saya merasa Kaisar Giyok ingin mengambil kesempatan untuk ikut bersenang-senang dan menyatakan keberadaannya? Li Changshu berunding sejenak dan meminta Kaisar Giyok untuk mengambil alih pemanggang barbecue. Dia berdiri dan berjalan ke samping. Dia menyiapkan meja pendek dan menulis peringatan informal. Dia tidak terburu-buru untuk mencari tahu apakah gunung abadi yang tiba-tiba muncul di samudera timur adalah gunung Hua Guo. Itu hanya untuk memuaskan rasa penasarannya. Meskipun tampaknya Taibai Jinxing yang mungkin memiliki hubungan cinta benci dengan monyet, ada prioritas. Namun, ada prioritas. Hal terpenting saat ini adalah membunuh, batuk, mencari tahu siapa yang berkomplot melawan dia dan Yun Xiao. Perasaan palsu, sama seperti Bian Zhuang, dia berbicara tentang cinta dan kecantikan setiap hari. Setiap hari, dia berteriak bahwa dia ingin menemukan Dewi dalam hidupnya. Pada akhirnya, dia jatuh cinta dengan semua orang yang dilihatnya. Dia merasa ini tidak buruk. Perasaan nyata, jika Anda berani menggunakan ini sebagai ancaman, jangan salahkan saya karena tidak memiliki garis bawah. Oleh karena itu, setengah hari kemudian, Dentang, Dentang, di Aula Harta Karun Lingkiau, orang-orang abadi dari pengadilan surgawi berkumpul. Semua makhluk abadi dengan pangkat dipanggil, mereka memandang Kaisar Giok yang tenang dan tiba-tiba menendang meja di depannya. Di bawah peron, Bian Zhuang, yang mengenakan seragam tahanan dan berlinang air mata, menundukkan kepalanya dan berlutut. Chang'e, yang berada di samping Bian Zhuang, terbaring lemah, tidak ada luka di tubuhnya, seolah-olah dia telah diracuni. Tentu saja, hidupnya tidak dalam bahaya. Pil beracun itu diberikan oleh Li Changshu sebagai hukuman untuknya. Penawarnya diberikan beberapa saat kemudian agar dia diam dan tidak mengatakan sepatah katapun, langkah pertama untuk meledakkan sesuatu adalah menurunkan sifat materi. Pemberontakan. Ini pemberontakan. Kaisar Langit mengutuk. Pakaian putihnya terus bergoyang saat dia mondar-mandir di belakang meja batu Giok yang telah dia tendang. Pertama, Wakil Komandan Angkatan Laut Sungai Surgawi ditentang. Perencana itu ternyata adalah Chang'e dari Istana Bulan, yang seharusnya murni. Sekarang, ini baru setengah hari. Chang'e baru saja ditahan di Aulah Hukuman Surgawi selama setengah hari, dan seseorang ingin membunuhnya. Kesunyian. Mereka terang-terangan membungkamnya. Ini adalah pengadilan Surgawi. Pengadilan Surgawi yang ditunjuk oleh Dao Surgawi untuk mengendalikan tatanan tiga alam. Berani dan melanggar hukum. Dalang dibalik ini berani. Siapa yang bisa memberitahu saya apa gunanya pengadilan Surgawi? Siapa yang bisa memberitahuku apa gunanya Kaisar Langit Dong Mugong? Aku di sini. Mugong berteriak keras dan buru-buru maju dua langkah. Dia berlutut di depan panggung. Selidiki. Selidiki sampai akhir. Mulai hari ini dan seterusnya, pengadilan Surgawi akan menanggukkan semua hal yang tidak perlu. Semua yang abadi dan dewa tidak diizinkan untuk bergiliran. Pengadilan Surgawi akan menyelidiki. Jika saya tidak dapat menemukan masalah kali ini, saya akan menggunakan Anda untuk menemukan masalah. Dong Mugong menunduk dan berteriak. Ya, Yang Mulia. Dewa-dewa yang saleh dari pengadilan Surgawi di beberapa baris pertama menundukkan kepala dan membungkuk. Banyak orang tampak marah dan berkata serempak, Ya Yang Mulia. Ekspresi Jade Emperor sedikit melembut. Dia berkata dengan dingin, lindungi kediaman Bian Zhuang dengan pasukan berat. Kirim peri ini ke kolam giyok. Long Ji secara pribadi akan memimpin orang untuk menjaganya. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Dimana Changgeng, Lord Taibai Jinsing telah memimpin pasukan ke rumah Chang'e untuk menyelamatkan para sandera. Dong Mu Gong buru-buru menjawab. Kaiser Giok mengangguk pelan dan mengutuk. Kau mengancam Chang'e, bersekongkol melawan Jenderal Surgawi, dan mengancam Menteri Penting Pengadilan Surgawi yang paling aku percayai. Tidak peduli siapa dalangnya, aku tidak akan membiarkannya kali ini. Kirim pesanan ke Jade Pool. Kirim seseorang ketri Immortal Island untuk mengirimkan beberapa harta dan meminta maaf kepada peri Yun Xiao atas nama Changgeng dan pengadilan Surgawi. Pengadilan Surgawi salah. Peri Yun Xiao adalah wanita abadi yang lembut dan berbudiluhur, untuk memimpin kesengsaraan besar dengan adil, Changgeng telah menahan rasa sakit karena merindukannya selama beberapa dekade sebelum bertemu dengannya. Sebagai gantinya, dia dicurigai. Hari ini, saya akan dengan jelas memberi tahu Anda semua bahwa masih ada kesengsaraan yang mematikan yang belum turun selama kesengsaraan besar pemberian dewa. Murid tertua dari berbagai sekte tahu tentang ini. Namun, saya sudah lama memberikan keputusan kepada Changgeng, keputusan ini adalah untuk mencegah Yun Xiao memasuki kesengsaraan. Ini dapat dianggap sebagai pembayaran kembali dari pengadilan Surgawi ke Changgeng. Changgeng adalah alasan utama mengapa pengadilan Surgawi dapat mengalami situasi seperti itu. Changgeng tidak harus mempengaruhi arah kesengsaraan besar karena perasaan pribadinya. Mereka yang hanya berani bersembunyi dalam kegelapan dan menyerang orang lain tidak layak menjadi dewa adil dari pengadilan Surgawi. Tubuh mereka tidak layak untuk tetap tinggal di dunia. Huff. Dengan sapuan lengan bajunya, Kaisar Giok berbalik dan pergi. Dia menghilang dari Peron, meninggalkan sekelompok makhluk abadi dari pengadilan Surgawi yang saling memandang atau dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Dong Mu Gong berdiri dan berbalik dengan ekspresi marah. Apa yang kamu tunggu? Yang abadi dan dewa yang bertugas akan kembali ke posisi mereka dan menjaga stabilitas dunia. Dewa abadi lainnya akan berkumpul di depan kuil abadi dan mencari di setiap sudut pengadilan Surgawi. Adegan kutukan Kaisar Giok dari Istana Lingkiau berhasil diakhiri. Di bawah dorongan Li Changshu, api opini publik di dunia purba mulai berkobar dengan ganas. Kemarahan pengadilan Surgawi diketahui oleh sebagian besar pembudidaya penyempurnaan Ki dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, Kaisar Giok telah menambahkan terlalu banyak drama ke dalam pertunjukan. Meskipun dia memikirkannya dengan hati-hati dan merasa itu adalah hal yang baik dan sangat bermanfaat baginya, Kaisar Langit tidak memberitahunya sebelumnya. Lupakan, dia adalah satu-satunya pemain besar di tim produksi. Direktur harus membungku dan melayani dia. Di Grand White Palace, tubuh utama Li Changshu pindah dari gunung Xiao Kiong. Patung kertas di sekelilingnya berjalan mondar mandir, dan jimat Giok terus beterbangan. Di gunung Kunlun, Du'e dan yang lainnya sedang menunggu. Ehem, lagi. Di gunung Kunlun, Du'e yang disempurnakan membawa Zheng Lun ke perjamuan lagi. Kali ini, ekspresinya suram. Dia mengambil inisiatif untuk menyelidiki dan menyebarkan berita yang, tidak sengaja, dia pelajari. Di berbagai kota di benua tengah, dewa penyebaran informasi, yang diam-diam dipelihara oleh pengadilan surgawi mulai berkeliaran di sekitar berbagai kedai teh dan tempat diskusi dao. Dalam Triciliokosem, ada beberapa makhluk abadi di setiap major Ciliokosem yang dikendalikan oleh Immortal Alliance. Mereka mengambil inisiatif untuk membahas masalah besar yang baru saja terjadi. Jenderal pengadilan surgawi telah ditentang, dan keluarga Chang'e telah diancam. Kaisar Giyok di Aula Lingkiau sangat marah ketika dia mencoba membungkam mereka dengan meracuni mereka. Masalahnya kali ini sudah lolos dari kendali dalang. Lagi pula, pengadilan surgawi saat ini bukan lagi pengadilan surgawi di masa lalu. Kekuatan pencegahnya dekat dengan enam orang suci, dan pengaruhnya bahkan lebih besar. Patung kertas Li Changshu memimpin sekelompok pasukan dan bergegas ke rumah Chang'e dengan kecepatan tinggi. Dia angkuh dan mengejar kecepatan dengan sekuat tenaga, mencoba yang terbaik untuk mencerminkan kepedulian manusiawi yang dimiliki pengadilan surgawi untuk setiap yang abadi. Sebagian besar Chang'e dari Celestial Court sebenarnya dipilih dari Triciliokosem. Sampai batas tertentu, mereka dapat dianggap sebagai fasad pengadilan surgawi. Rumah Chang'e agak jauh dari dunia primordial. Diperlukan setidaknya dua bulan bagi prajurit surgawi untuk terbang ke sana. Namun, setengah jalan, hanya butuh setengah bulan. Masalah ini sudah menyebar di dunia primordial. Sepotong berita buruk datang dari Immortal Alliance. Keluarga saudara perempuan Chang'e, serta semua kerabat Chang'e, telah dibunuh secara diam-diam oleh mereka yang merencanakan di belakang layar. Aliansi abadi mencari semua kemungkinan tempat persembunyian di Major Ciliokosem. Akhirnya, mereka menemukan beberapa petunjuk dan menemukan sebuah lembah. Namun, ketika para ahli dari aliansi abadi menyerbu, mayat kerabat mereka telah berubah menjadi abu. Ada fluktuasi energi spiritual yang samar di udara. Jika bukan karena sisa jiwa yang tidak dapat terbentuk di sekelilingnya, dia tidak akan dapat mengetahui bahwa seseorang telah dibunuh di sana. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Golden Rock masih terlambat. Menurut rencana sebelumnya, dia diam-diam telah memberi tahu Golden Rock lokasi dari Major Ciliokosem. Golden Rock memiliki kecepatan ekstrim. Selama pihak lain tidak menerima berita secepat itu, ada kemungkinan besar untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, kecepatan ekstrim Raja Wali Emas tidak dapat menyelamatkan orang-orang itu. Alasan mengapa dia menginstruksikan Raja Wali Emas untuk menghancurkan mayat jika dia tidak dapat menyelamatkan mereka tepat waktu sebenarnya adalah untuk memperdalam kejahatan pihak lain dan membiarkan masalah tersebut menarik lebih banyak perhatian. Saat itu, Li Changshu sudah membuat rangkaian rencana selanjutnya. Pada saat itu, patung kertas membawa prajurit surgawi ke Major Ciliokosem dan mengirimkan berita itu kembali ke lima benua. Di Aula Lingkiau, Kaisar Gio kembali marah, kemarahan seluruh pengadilan surgawi telah tersulut. Kemarahan itu bisa meletus seperti gunung berapi, atau bisa berubah menjadi semburan dan menenggelamkan sebuah faksi. Pada saat itu, masalah ini telah ditentukan sepenuhnya. Itu adalah provokasi serius ke pengadilan surgawi. Itu menutup mata terhadap Dao Surgawi dan menolak tatanan baru dunia primordial yang ditetapkan oleh Dao Surgawi. Biasanya, makhluk atau faksi hidup seperti itu tidak akan berakhir dengan baik. Di Istana Putih Besar, Li Changshu berpikir keras. Pada saat itu, petunjuknya benar-benar terputus. Pengadilan surgawi sudah sangat marah. Dalang tidak bisa langsung datang ke pengadilan surgawi untuk mengakui kesalahannya. Sebaliknya, dia akan menyembunyikan dirinya lebih rendah lagi. Dalam hal petunjuk langsung, dia hanya bisa melihat kabar baik apa yang bisa dibawa kembali oleh Raja Wali Emas. Dalam hal petunjuk tidak langsung, dia bisa melakukan perjalanan ke pagoda reinkarnasi. Meskipun Siti Garba telah menyegel pagoda, selama tubuh utama Li Changshu pergi, dia masih bisa dengan paksa menekan urutan Dao Surgawi. Namun, ini, itu tidak cukup. Kilatan melintas di mata Li Changshu. Saat lengan bajunya berkibar, jaring besar sepertinya terbuka di depannya. Li Changshu sebenarnya telah mengatur agar perikolam Giyok dari pengadilan surgawi pergi ke Pulau Tiga Dewa untuk memberikan hadiah, perkembangan selanjutnya agak mulus. Semua orang di sekolah Jie mulai memperhatikan hal itu. Li Changshu tidak ingin berkomplot melawan sekolah Jie, tetapi hal itu telah melibatkan sekolah Jie. Tidak peduli apa, sekolah Jie tidak bisa melarikan diri. Jika itu benar-benar dilakukan oleh sekolah Jie yang bodoh itu, situasi menjual murid atas nama untuk menghancurkan sekolah Jie mungkin akan terjadi lagi. Jika seseorang menggunakan itu untuk berkomplot melawan sekolah Jie dan ingin mempengaruhi hubungan baik antara Li Changshu dan sekolah Jie, sekolah Jie akan lebih menderita. Kesengsaraan pemberian Tuhan kemungkinan besar akan terisolasi dan tidak berdaya. Kaisar Giyok secara resmi menyebutkan, kesengsaraan pembunuhan terakhir, di Aula Lingqiao untuk menciptakan tekanan pada sekolah Jie. Peri Jadepul pergi ke Tri Immortal Island untuk memberikan hadiah dan meminta maaf kepada Peri Yun Xiao atas nama pengadilan surgawi, menarik perhatian para makhluk abadi sekolah Jie. Li Changshu mengirim token Giyok ke Gua Luofu. Zhao Gongming mengungkapkan kemarahannya dengan tepat, segera, keabadian sekolah Jie dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Mereka mulai menyelidiki masalah ini secara internal. Beberapa murid tertua berjalan mengelilingi berbagai tempat dao dan diam-diam menyelidiki semua orang yang mencurigakan. Agar tidak disalahkan, mereka harus menangkap dalam bagaimanapun caranya. Itu adalah kekuatan besar kedua yang bisa dimobilisasi oleh Li Changshu. Pengadilan surgawi, sekolah Jie, pencegahan leluhur dao, pedang Grandmaster Surga Hierark, itu tidak cukup. Setelah menghitung waktu, badan utama Li Changshu meninggalkan Grand White Palace dan pergi ke Balai Harta Karun Lingqiao untuk menemui Kaisar Giyok. Dia membahas kesulitan saat ini dengan yang abadi dan dewa. Tanpa petunjuk apapun, dia tidak bisa mengarangnya begitu saja. Yang abadi berada dalam dilema. Li Changshu secara alami datang dengan persiapan. Dia berdiskusi dengan semua orang untuk waktu yang lama dan menghela nafas. Yang mulia, saya tidak kompeten. Saya telah mempermalukan Anda. Namun, masalah ini telah menarik perhatian luas di tiga alam dunia purba, jika tidak terjadi apa-apa, martabat pengadilan surgawi akan hilang. Izinkan saya melakukan dua hal, yang mulia. Beri tahu saya. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Giyok berbicara dengan lembut dalam jangka waktu tertentu. Li Changshu berkata dengan tegas, Pertama-tama, yang mulia, tolong kirim seseorang ke Fire Cloud Cave untuk menemukan nenek moyang manusia yang tiada taranya, Fuxi Senior, untuk meminta bantuan. Mari kita lihat apakah kita dapat menyimpulkan beberapa petunjuk dari diagram sungai dan luosu. Kedua, saya akan pergi ke Pengadilan Kekaisaran Sembilan Surga dan Kuil Taiking pada saat yang sama untuk bertanya kepada guru tentang dalam masalah ini. Kaisar Giyok telah membaca naskahnya dan tentu saja tahu apa yang harus dikatakan. Dia bertanya, Menteri Changgeng, mengapa Anda tidak bertanya langsung kepada kakak senior Taiking? Li Changshu berkata, Pertama, saya tidak ingin menyusahkan guru karena masalah ini. Guru suka berkultivasi. Kedua, itu akan membuat orang merasa bahwa sekolah Ren terlalu banyak mencampuri pengadilan surgawi. Guru pernah berkata bahwa dukungan sekolah Ren terhadap pengadilan surgawi adalah demi orang-orang di dunia, bukan demi otoritas. Oleh karena itu, untuk amannya, saya akan meminta jawaban. Namun, jika kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun secara normal, kami tidak perlu memberikan jawaban seperti itu. Kaisar Langit mengangguk sambil tersenyum. Yang abadi menghela nafas lega dan merasa seratus kali lebih percaya diri. Li Changshu mengucapkan selamat tinggal dan mengendarai awan ke sembilan surga. Dia kembali dalam setengah bulan. Pengadilan surgawi mulai mencari di seluruh dunia primordial, itu menggunakan ratusan metode dan menggunakan semua sumber daya. Dengan kultifator Ki Revinemen yang membunuh Chang'e sebagai targetnya, ia mulai mencari tanpa henti. Di bawah tekanan, petunjuk muncul dari waktu ke waktu. Ketika Li Changshu meninggalkan Kuil Taiking, sebelum dia bisa berdiri diam, Raja Wali Emas bergegas dari sudut dan berbisik, Guru, aku sudah menunggumu lebih dari 10 hari. Li Changshu meraih lengan Raja Wali Emas dan berbisik, Bagaimana? Raja Wali Emas dengan cepat melaporkan, Saya terlambat selangkah. Keluarga Chang'e terbunuh, Tetapi saya menyelamatkan lebih dari separuh jiwa mereka. Saya juga menangkap Dewa Surga yang membunuh keluarga Chang'e. Menurut instruksi Anda, Guru, saya tidak berani menggunakan token geokomunikasi untuk melaporkan. Saya membuat keputusan untuk menyelidiki sendiri. Mereka adalah pembudidaya keliling yang mengumpulkan Baturo untuk berbisnis. Ada banyak tikungan dan belokan di belakang mereka. Saya tidak kompeten dan petunjuknya masih rusak. Li Changshu merenung sejenak dan segera berkata, Kembali dan terbang lagi. Gunakan kecepatan ekstrim Anda untuk bergegas kembali dari lokasi kejadian. Semakin mencolok, semakin baik. Rilis beritanya. Katakan saja bahwa Anda menyelamatkan jiwa keluarga Chang'e dan menangkap pelakunya. Anda diam-diam menyelidiki dan menemukan petunjuk tentang dalang di bawah bimbingan Dao Surgawi. Ingatlah untuk menekankan bimbingan Dao Surgawi. Mata Raja Wali Emas berbinar. Guru, apakah Anda sengaja memperingatkan musuh dan melihat apakah petunjuknya dapat dilanjutkan? Tidak, aku sudah punya jawabannya. Li Changshu mengatupkan bibirnya dan berkata dengan tenang, Aku hanya ingin orang yang bersekongkol melawanku menderita dan merasa putus asa. Mendesis, sepotong daging binatang spiritual gemuk yang renyah di bagian luar dan empuk di bagian dalam memancarkan bintik-bintik minyak halus di pelat besi. Sepasang tang yang terbuat dari batu giyok bunga salju pemadam roh tingkat tinggi membalik dan menekan daging binatang spiritual dari waktu ke waktu, bahan-bahan kelas atas seringkali hanya membutuhkan penggorengan dan perebusan sederhana. Yang cocok dengan potongan daging binatang spiritual ini adalah akar roh berusia 100 ribu tahun. Itu memiliki efek merilekskan jiwa esensi dan menyublimkan pikiran seseorang. Mengendus, Baize mengerutkan hidungnya dan membelai janggutnya dengan senyum tipis. Aula kenaikan surga sudah berada di jalur yang benar. Dari hallmaster hingga ahli strategi, ada lusinan orang yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan biasa, orang-orang yang mengetahui latar belakang sebenarnya dari Heaven Ascension Hall adalah kelompok ahli awal dari gerbang duksian. Hari-hari bermalas-malasan menjadi begitu nyaman, nyaman, dan ritualistik. Wan Bai, makananmu lumayan. Sebuah teriakan tiba-tiba datang dari lengan bajunya, Baize gemetar dan hampir melepaskan penjepitnya. Aliran cahaya lain berkedip. Sosok yang akrab terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di depannya. Tuan Dewa Air, Baize buru-buru berkata, tidak ada yang bisa dilakukan di Heaven Ascension Hall baru-baru ini. Saya akan melatih keterampilan kuliner saya di sini. Nanti, saya akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlian saya kepada Anda, Yun Xiao, dan Lingge. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Baiklah, bisa berbicara sesuai situasi hampir tidak dianggap sebagai keterampilan tradisional. Li Changshu bertanya, Tuan. Bai, apakah kamu memperhatikan pengadilan surgawi baru-baru ini? Tentu saja saya tahu. Baize tersenyum dan berkata, saya hanya merasa bahwa masalah ini telah diselesaikan ketika saya mendengar bahwa Dewa Air pergi ke Kuil Taiking. Saya akan beristirahat untuk saat ini dan merenungkan keterampilan kuliner saya. Mengapa? Apakah semuanya berubah? Bahkan Saint of Taiking tidak tahu siapa yang berkomplot melawannya, Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia menghela nafas pelan dan duduk di samping, memberi isyarat agar Baize terus memanggang. Dia berkata, Guru adalah pendukung terbesar dan kartu truk saya, alasan mengapa saya meminta guru untuk mengambil tindakan adalah karena petunjuk yang diberikan musuh kali ini terlalu sedikit. Selain itu, mereka sangat berhati-hati. Orang-orang yang mengancam Chang'e adalah sekelompok pembudidaya keliling, di belakang kelompok pembudidaya keliling ini ada beberapa pembudidaya keliling yang telah memberi mereka misi. Ketika para pembudidaya nakal ini terus menyelidiki, mereka menemukan bahwa salah satu dari mereka memiliki kerabat yang berasal dari sekolah Jie, tetapi dia hanya seorang praktisiki yang kurang dikenal di Pulau Sembilan Naga. Jejak itu benar-benar terputus di sini karena para pembudidaya nakal itu telah dibunuh secara diam-diam, metode pihak lain brilian dan tanpa celah. Tidak hanya itu, mereka dapat mengatur terlebih dahulu dan merencanakan dengan cermat, memotong seluruh rangkaian petunjuk sebelum saya dapat menyelidikinya. Mereka sangat mengesankan. Baize merenung dengan hati-hati dan bertanya, Mungkinkah Sekte Barat tidak melakukannya kali ini? Aku berharap ini akan membuat segalanya lebih sederhana, kata Ye Zichen sambil tersenyum. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lebih dari separuh pasukan rahasia Sekte Barat telah dihancurkan oleh Ku. Bahkan jika ada dua orang suci yang mendukung mereka, kekuatan dan kekuatan mereka berada di bawah tiga Sekte yang menghadapi kesengsaraan. Baize tertegun. Apakah sekolah Jie benar-benar bingung dan merencanakannya sendiri? Jelas hanya ada sedikit orang di sekolah Jie yang dapat membuat rencana sedetail itu dan tahu bagaimana menangani masalah besar dengan sedikit usaha. Li Changshu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, bagaimana murid-murid sekolah Jie ini tidak mengerti. Apakah mereka hanya akan membuatku marah? Dengan baik, Baize merenung sejenak dan mengajukan beberapa pertanyaan. Dia menyebutkan setan, orang majus, dan bahkan tokoh perkasa kuno dan setan dunia lain, Li Changshu menolak semuanya. Baize terdiam. Li Changshu bertanya dengan penuh minat, Tuan Bai, sepertinya Anda sengaja menghindari sekolah Can. Baize tertawa pahit. Jika sekolah Can benar-benar tidak dapat membantu tetapi menyerang dan ingin memisahkan Dewa Air dan sekolah Jie, atau bahkan menyebabkan keretakan antara Dewa Air dan Periyun Xiao, berdasarkan kekuatan yang digunakan Dewa Air kali ini, sumber daya yang dia kerahkan, dan ritme yang dia bawa, saya tidak terkejut bahwa masalah kecil ini bisa menjadi pemicu kesengsaraan penganugerahan Tuhan. Masalah ini sangat besar. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun, dia melihat daging panggang di atas piring besi dan memuji, sebuah piring besi biasa, api arang fana, daging spiritual bermutu tinggi, dan bahan-bahan berharga. Hidangan ini menarik. Baize juga tertawa dan berkata, skema sederhana dengan konsekuensi serius, masalah ini hanya menarik, air Tuhan, apa yang Anda rencanakan? Saya harus menyelidiki dan membunuh, kata Li Changshu. Siapapun yang melakukan ini adalah orang yang melakukannya. Jika kedua sekte itu berkonflik, biarkan mereka bertarung. Skema orang di belakangnya mungkin berhasil, tapi harganya bukanlah sesuatu yang bisa diakendalikan, itu juga bisa dianggap sebagai peringatan bagi mereka yang tergoda. Tuan Bai, kembalilah ke pengadilan surgawi. Ketika Anda tiba di pengadilan surgawi, saatnya bagi saya untuk menyerang, dagingnya hampir gosong. Hai, Bai Zee buru-buru mengambil daging binatang spiritual dan meletakannya di sampingnya. Apakah kamu tidak akan mencobanya? Sosok Li Changshu telah berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki lengan baju Bai Zee. Dia hanya meninggalkan satu kalimat. Apa rasa patung kertas itu? Setelah itu, Tuan Bai, masak saja makanannya. Tidak perlu kembali terlalu cepat. Saya akan menanggung orang itu selama beberapa hari lagi. Dimengerti, kata Bai Zee sambil tersenyum. Ketika dia merasakan bahwa kehendak spiritual Wal Li Changshu telah menghilang, dia menghela nafas lega. Sekolah Can, Bai Zee tampak sedikit bingung. Apa yang membuat orang-orang ini begitu cemas? Pada saat yang sama, di Istana Jade Voit di Gunung Kunlun. Di pavilion abadi di samping air terjun di aliran gunung, beberapa musik sitar melayang tertiup angin. Itu memiliki konsepsi artistik yang damai dan jauh. Dentang. Suara sitar tiba-tiba berhenti, salah satu senar pada sitar abadi, yang awalnya merupakan harta karun abadi, tiba-tiba putus. Guang Chengzi duduk diam di sana. Ada sedikit kontemplasi di wajahnya yang tegak. Dia mencubit senar sitar dan menunjuk cahaya kecil dengan ujung jarinya. Dia perlahan menghubungkan senar sitar. Aliran cahaya terbang dari langit dan berubah menjadi penampilan Chi Jingzi. Langkah kakinya agak terburu-buru. Saat sampai di depan Guang Chengzi, cincin di pinggangnya masih bergoyang lembut. Chi Jingzi berkata, kakak senior, Raja Wali Emas tampaknya telah menemukan sesuatu dan bergegas kembali dari triciliokosem. Guang Chengzi menganggup dengan tenang dan melepaskan jarinya. Senar sitar abadi sudah terhubung. Dia bertanya, bagaimana tindak lanjutnya? Ah, kata Chi Jingzi. Segala sesuatu yang harus dihancurkan telah dihancurkan. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada petunjuk yang tersisa. Namun, menurut spekulasi I, Raja Wali Emas memasuki triciliokosem terlebih dahulu. Kemudian, inkarnasi junior Broter Changgeng menyerbu orang-orang. Satu di tempat terbuka, satu di kegelapan, dan yang lainnya santai. Siapa tahu, kita mungkin benar-benar menemukan sesuatu. Saudara muda Changgeng telah pergi ke kuil Taiking. Dia telah ditunda selama 18 hingga 19 hari. Guang Chengzi mengungkapkan senyum lembut dan berkata perlahan, apa yang bisa disembunyikan dari paman tuan. Changgeng mungkin sudah tahu jawabannya. Mari kita lihat bagaimana dia memilih. Lalu mengapa kakak senior masih begitu santai? Saudara muda Changgeng memiliki kepribadian yang stabil, dia akan mempertimbangkan segalanya dari situasi keseluruhan, kata Guang Chengzi. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat kesepakatan antara tiga sekte untuk tidak bertarung sehingga sekte Dao dapat mempertahankan lebih banyak vitalitas di kesengsaraan besar. Kami lebih rendah satu sama lain dalam hal ini, yang kami lihat hanyalah manfaat sekolah Chan. Selain itu, justru karena kami menghancurkan semua petunjuk, kami memaksa saudara muda Changgeng pergi ke kuil Taiking. Semuanya ditakdirkan. Tapi ini, Chi Jingzi bertepuk tangan. Sekarang, seluruh sekolah Jie dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Seluruh pengadilan surgawi sangat marah. Jika mereka langsung menyerang istana Jade Void kita, masalah ini pasti tidak akan berakhir. Wajah guru kita tidak boleh dibuang. Kalau begitu serahkan pelakunya, Guang Chengzi menjentikan lengan bajunya dan berdiri. Ekspresinya bermartabat tanpa marah. Dia berkata dengan tegas, karena kami sudah merasakan masalah ini sejak awal, kami sudah bersalah karena tidak menghentikannya tepat waktu. Apa yang saya katakan sebelumnya? Jika kita terus bersembunyi, meskipun kita melakukannya dengan sempurna, saudara muda Changgeng masih akan memandang kita dengan curiga. Guru kami memiliki Panji Panggu untuk memutuskan rahasia surgawi. Panji Panggu dan lukisan Taiji memiliki asal yang sama. Paman guru mungkin dapat menyimpulkan bahwa itu adalah kita, tetapi dia tidak dapat menyimpulkan siapa yang melakukannya. Namun, saudara muda Changgeng pergi ke kuil Taiking. Siapapun yang dia katakan merencanakan adalah orang yang merencanakan. Siapapun yang dia katakan sebagai dalang adalah dalang. Mengapa dia tidak langsung memberitahu dunia luar bahwa itu dilakukan oleh orang-orang dari sekolah Chan? Ini adalah metode junior brother Changgeng. Ini adalah hal yang paling cemerlang tentang dia. Dia memberi kita kesempatan untuk berdiri dan mengakui kesalahan kita. Saudara junior, jangan terus melindungi mereka yang memiliki motif tersembunyi demi apa yang disebut reputasi sekolah Chan. Kita harus memberikan penjelasan kepada Changgeng. Saudara muda Changgeng tidak akan menargetkan seluruh sekolah Chan. Dia secara alami memiliki rasa kesopanan. Qi Jingzi, Lao Dao, mengerutkan kening dan berdiri di sana memandangi punggung guang Chengzi. Ada sedikit kontemplasi di matanya. Akhirnya, dia menghela nafas. Kakak senior, apakah kita benar-benar akan mengabaikan ini? Adik laki-laki, jangan menyeret sekolah Chan ke air kotor karena satu atau dua orang, guang Chengzi menghela nafas pelan dan berkata, jangan terus ikut campur. Berpura-puralah bahwa masalah membunuh para pembudidaya keliling yang ganas itu tidak pernah terjadi. Ah, itu satu-satunya cara. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini saat itu, guang Chengzi menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi kekecewaan. Qi Jingzi menghela nafas dan berkata, Namun, jika kita tidak melakukan apa-apa dan membiarkan orang-orang dengan motif tersembunyi itu memulai perang antara tiga sekte, bukankah akan sulit untuk menanganinya? Kesengsaraan besar ada di atas kita. Guang Chengzi meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat air terjun di luar jendela. Dia melihat pelangi dan berkata dengan suara rendah, Sebelum Anda melakukan apapun, Anda harus mempertimbangkan apakah yang Anda lakukan adalah apa yang ingin Anda lakukan atau jika Dao Surgawi ingin Anda melakukannya. Batas waktu yang diberikan saudara muda canggeng kepada kami tidak boleh terlalu lama. Panggil saudara dan saudari junior di berbagai gua abode dan tunggu canggeng di istana Jadevoid. Juga, jaga Randeng dan Juliusun. Jangan biarkan mereka melakukan hal lain. Ah, Chi Jingzi menghela nafas pelan dan berbalik untuk meninggalkan pavilion dengan cepat. Guang Chengzi menyipitkan matanya sedikit. Sedikit keraguan melintas di wajahnya yang setengah bayah. Namun, dia dengan cepat mengambil keputusan dan perlahan mengepalkan tangan kirinya. Oleh karena itu, tiga hari kemudian, teriakan nyaring Raja Wali Emas bergema di seluruh dunia primordial. Desas-desus yang sudah menyala seperti api tungku membangkitkan gelombang lagi. Masalah Hang-e mengjebat Jenderal Surgawi di pengadilan Surgawi telah diselesaikan. Seluruh pengadilan Surgawi, dari prajurit Surgawi hingga pejabat Aula Lingkiau, dari Kolam Giok hingga Istana Bulan, akhirnya menemukan arah. Segera setelah Raja Wali Emas tiba di Istana Putih Besar, sekelompok perilaki-laki dan makhluk abadi bergegas ke sekitar Istana Putih Besar. Chang-e dari Istana Bulan membenci penjahat Chang-e karena merusak reputasi Istana Bulan. Dia juga membenci orang jahat yang menggunakan cara tercelah untuk mengancam nyawa adiknya. Sayangnya, setelah Raja Wali Emas memasuki Grand White Palace, dia hanya keluar dari Istana selama sehari semalam. Kemudian, dia bergegas ke Aula Pencerahan. Kemudian, Taibai Jinsing muncul dan mengendarai awan ke Aula Lingkiau. Tampaknya semuanya telah terungkap. Ketika yang abadi bersemangat, mereka tiba-tiba teringat bahwa Lord Taibai Jinsing telah mencari bimbingan dari orang suci di Kuil Taiking. Dia sudah memiliki jawaban yang pasti di dalam hatinya. Pada saat itu, Jenderal Langit dan Peri mengikuti. Dua hari kemudian, pengadilan Surgawi tiba-tiba mengirimkan sejumlah besar prajurit Surgawi. Lima benua dunia primordial sekali lagi disegel oleh kekuatan dao Surgawi yang dipicu oleh prajurit Surgawi. Pengadilan Surgawi menyegel semua penjuru dunia dan jalur dunia bawah, terakhir kali, setan telah menguning, dan salah satu sayap sekte barat telah robek. Kali ini, ada keributan seperti itu lagi. Berbagai faksi dan pembudidaya Kirevinemen dari dunia primordial segera tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, siapa dalangnya. Suasana di dunia berangsur-angsur menjadi husyuk. Setelah seratus tahun, otoritas pengadilan Surgawi semakin berkembang. Dalam seratus tahun terakhir, kebangkitan pengadilan Surgawi terbukti tak terbendung, itu pasti akan menjadi pusat kekuatan di dunia primordial di masa depan. Banyak pembudidaya Kirevinemen bergegas mencari perlindungan. Kali ini, pengadilan Surgawi tidak lagi membutuhkan kerjasama istana naga untuk menyegel lima benua, bahkan, itu lebih ketat dari waktu sebelumnya. Sepuluh hari kemudian, seekor binatang keberuntungan dengan cahaya biru di sekujur tubuhnya muncul di ujung laut barat. Prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi tidak berani menghentikannya, mereka menyaksikan tembakan besar kembali ke lima benua dunia primordial. Binatang keberuntungan, Bai Z, adalah tunggangan kedua sekolah Ren dan penasihat Tuan Tai Bai Jinsing. Selama bertahun-tahun, dia bersembunyi di Triciliokosem untuk mencari bahan berkualitas tinggi, dia dikenal sebagai tokoh perkasa gurmen nomor satu di dunia primordial. Kembalinya Bai Z tidak diragukan lagi menjadi sinyal bagi Lord Tai Bai Jinsing untuk menyerang. Seperti yang diharapkan, saat Bai Z terbang ke gerbang Surgawi Tengah, Li Changshu muncul dan mendarat di punggung Bai Z, Bai Z berbalik dan menuju ke selatan Samudera Timur. Ekspresi Li Changshu sangat suram. Beberapa cermin perunggu melayang di sekelilingnya dan dia menuju ke Pulau Golden Ao, di berbagai bagian pengadilan Surgawi dan berbagai kota di Benua Tengah, semua cermin yang terkait dengan 360 cermin perunggu penyiaran, di kediaman Dewa Air menampilkan pemandangan yang sama. Jenggot dan rambut Tai Bai Jinsing berkibar tertiup angin, ekspresinya suram, dan matanya dipenuhi kelelahan. Dia tampaknya berada di bawah banyak tekanan baru-baru ini. Adapun Bai Z, dia bersemangat dan sombong. Dia mengambil langkah anggun, dan riak dangkal bermekaran di bawah kakinya. Dia mendemonstrasikan apa itu binatang keberuntungan kelas atas. Tidak lama kemudian, Pulau Golden Ao sudah terlihat. Samar-samar, sepertinya ada gunung berapi di belakang Li Changshu. Gunung berapi membawa kemarahan semua orang di pengadilan Surgawi. Emosi itu sepertinya condong ke arah pulau. Yang abadi dari sekolah Jie segera menjadi gugup. Ratusan aliran cahaya terbang keluar dari Pulau Golden Ao dan menunggu di langit. Mereka semua memandang ke langit. Awan keberuntungan muncul di langit. Pintu Green Turing Palace muncul di sana. Beberapa sosok terbang keluar. Mereka secara alami adalah Taois Duobao, Zhao Gongming, Dewi Roh Emas, dan Dewi Roh Penyu. Duobao bergumam, benarkah bajingan itu yang membuat keputusan tanpa izin dan menyebabkan masalah besar? Zhao Gongming membelai janggutnya dan menggelengkan kepalanya. Dia mengirim transmisi suara dan berkata, tidak mungkin. Jika itu masalahnya, Broter Changgeng pasti akan memberi kita kabar sejak lama. Tiga murid lainnya mengangguk dan menunggu dengan tenang. Di Istana Jadevoi, lebih dari seratus sosok berdiri atau duduk. Dua belas Dewa Emas Sekolah Chan semuanya hadir. Beberapa Dewa Emas juga keluar dari pengasingan. Nama generasi kedua dan murid sekolah Chan semuanya berkumpul di sana. Jika keberuntungan mereka bisa muncul, mereka akan bisa melihat cahaya keberuntungan di tempat ini. Mereka semua adalah orang-orang yang jujur dan diberkati. Di tanah di tengah aula, beberapa ahli membuat cermin awan dan mempresentasikan situasi di atas Pulau Golden Ao. Taoise Huanglong menghela nafas dan berkata, Saya tidak menyangka bahwa masalah yang mengejutkan seluruh Triloka ini hanyalah sebuah lelucon. Dari kelihatannya, itu adalah seseorang dari sekolah Jie. Dia khawatir saudara muda Changgeng terlalu dekat dengan periheng, dan menggunakan skema yang buruk. Chi Jingzi, yang berada di kursi Taoise Huanglong, tersenyum pahit dan menundukkan kepalanya dalam diam. Di sisi lain Huanglong yang disempurnakan, Taiyi yang disempurnakan, yang telah memasuki sekte sebelumnya, mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dia memeluk lengannya dan bergumam, Mengapa aku merasa dia tidak akan mencelah kita? Sebaliknya, dia sepertinya akan mencari bantuan. Apakah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita? Huang Chengzi berkata, Adik laki-laki, jangan terlalu banyak berpikir. Apa hubungannya ini dengan sekolah Chan? Yang abadi di aula mengangguk. Huang Chengzi melirik Lao Dao yang sedang duduk di sudut dan agak pendek. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Eh, apa yang dilakukan Bai Zhe? Taoise Chi Hang bertanya dengan lembut. Semua orang langsung menatap gambar di cermin awan. Bai Zhe menggendong Li Changshu dan melayang di atas Pulau Emas Ao. Li Changshu menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tiga bulu panjang didahi Bai Zhe melayang dan menjulur ke depan, seolah dia merasakan sesuatu. Yang abadi dari sekolah Chan bingung. Yu Ding yang sempurna tersenyum pahit. Changgeng stabil sampai hari ini karena dia ingin menunggu Bai Zhe kembali dan menguji keberuntungan ketiga sekte tersebut. Selama keberuntungan di Pulau Golden Ao tidak terlalu buruk, itu berarti masalah ini tidak akan memicu kesengsaraan pembunuhan terakhir. Betapa bijaksana, Chi Jingzi sedikit tersentuh. Dia berkata dengan suara rendah, Ah, saudara muda Changgeng benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Apa maksudmu? Tai Yi yang sempurna mengerutkan kening dan berkata, Kakak senior kedua, apakah masalah ini benar-benar terkait dengan seseorang di sini? Chi Jingzi terdiam. Istana Jade Void diam. Banyak makhluk abadi melihat ke depan dan ke belakang, tetapi tidak ada yang mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa. Dalam gambar tersebut, Li Changshu membuka matanya. Bai Ze mencabut bulu panjangnya dan berkata, Little ferocious, little ferocious, menyebar kemana-mana. Li Changshu menganggup dan berkata, Tolong kirim beberapa kakak dan kakak senior dari sekolah Jie yang memiliki wewenang untuk berbicara. Ikuti saya ke barat dan jadilah saksi. Saya juga akan mewakili sekolah Jie untuk mengungkapkan sikap mereka. Barat, yang abadi dari sekolah Chan menghela nafas lega, Guang Chengzi bingung. Yang abadi dari sekolah Jie menghela nafas lega. Masalah ini tentu saja tidak ada hubungannya dengan sekolah Jie. Sebaliknya, sekolah Jie justru menjadi korban. Kemarahan mereka harus dilampiaskan. Beraninya kamu berkomplot melawan paman Tuan Yun Xiao, perkawinan paman Tuan Yun Xiao tidak bisa difitnah. Bajingan yang mana itu, kutukan terdengar di langit di atas pulau Golden Ao. Namun, Taoist Duobao tidak membiarkan banyak murid pergi bersamanya. Sebaliknya, ia memilih sekelompok ahli, dengan Zhao Gongming dan Dewiro emas memimpin, Dewiro penyu menemani mereka. Sepuluh dewa surgawi dan lebih dari 20 ahli sekolah Jie melakukan perjalanan bersama. Selain itu, Tree Immortal Island juga mengirim Kiong Xiao. Kemudian, dia mengejarnya. Taoist Duobao tidak pergi. Itu sebenarnya cukup brilian. Dia mengizinkan sekolah Jie memiliki ruang untuk maju dan mundur dalam hal itu. Mereka tidak akan mudah, pamer. Bai Zhe berbalik. Li Changshu memimpin di depan. Lebih dari 20 aliran cahaya menuju ke barat dan mengalir ke bagian selatan benua selatan. Melihat itu, lonceng di gunung spiritual berbunyi keras. Semua orang di sekte barat tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wajah kelompok Lao Dao Muram. Pada saat itu, mereka yang menyaksikan adegan itu dan memiliki standar yang lebih tinggi berpikir bahwa Li Changshu ingin melampiaskan amarahnya pada gunung spiritual demi menstabilkan sekte Dao. Li Changshu memang bisa melakukannya. Pada saat itu, gunung spiritual tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri kecuali orang suci itu muncul dan berselisih dengan sekte Dao. Di istana Jade Void Sekolah Chan, senyum muncul di wajah Taoist pendek itu. Qi Jingzi, Lao Dao, terlihat sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. Namun, sayang sekali. Tiba-tiba, 20 aliran cahaya terbang sangat cepat selama 4 jam. Namun, mereka tiba-tiba berbalik di benua selatan dan menuju ke utara. Garis lurus yang mereka tuju adalah gunung Kunlun. Itu adalah istana Jade Void. Di istana Jade Void, yang abadi terkejut. Yang abadi dari sekolah Chan mengajukan pertanyaan. Guang Chengzi menutup matanya dan tetap diam. Taoist pendek di sudut tiba-tiba menjadi pucat. Cek, Taiyi yang sempurna mendecahkan lidahnya dan terkekeh. Pada suatu saat, wajahnya yang tampan telah membungku dan dia mengukurnya dengan tenang. Adik laki-laki, mengapa wajahmu pucat? Kemana wakil hierar kerandeng pergi? Mungkinkah kita benar-benar berkomplot melawan dia? Lao Dao memaksakan senyum dan berbisik. Bagaimana bisa? Apa? Apa ini? Taoist Huanglong menatap cermin awan dan berdiri dengan cemas. Apakah mereka datang ke gunung Kunlun kita? Mungkinkah mereka datang ke istana Jade Void? Kakak tertua, kakak kedua, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari kami? Guang Chengzi tetap diam, Chi Jingzi menutupi wajahnya dengan tangannya. Taiyi yang sempurna mengatupkan bibirnya dan berkata dengan tenang, aku menyaksikan keributan saat rumah terbakar. Aku tidak menyangka melihat atap kami terbakar. Menarik, sangat menarik. Baiklah. Guang Chengzi menghela nafas. Kita akan membicarakan segalanya saat Changgeng tiba. Yang abadi dari sekolah Chan mengerutkan kening. Lao Dao dari gunung spiritual mengeluarkan keringat dingin. Mereka merasa seperti telah melarikan diri dari mulut harimau. Dua jam kemudian, di luar Jade Void Palace, kutukan Dewi Roemas bergema di langit. Aku takut meninggalkan cucuku. Keluar dari sini, Dewi Roemas mengutuk. Ekspresi para makhluk abadi di istana Jade Void berubah. Tatapan mereka tertuju pada Juliusun. Pendeta Taoistua yang pendek dan gemuk itu berdiri dan mengerutkan kening. Bagaimana ini ada hubungannya dengan saya? Bagaimana saya bisa, baiklah, suara Guang Chengzi terdengar dan menyela Juliusun. Juliusun menoleh untuk melihat Guang Chengzi. Dia mengambil dua langkah ke depan dan tiba-tiba berhenti. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya yang terangkat. Tatapan di sekitarnya sedikit menyilaukan. Huang Long yang sempurna adalah yang paling marah. Pada saat itu, dia berdiri dan mengutuk dengan lembut, Saudara muda Juliusun, apakah ini benar-benar rencanamu? Yu Ding yang sempurna mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu melakukan skema kotor seperti itu? Taoist Chi Hang menghela nafas dan berkata, Kakak Juliusun, apakah ada rahasia? Bagaimana kamu bisa, Yun Zhongzi membelai janggutnya dan mengerutkan kening. Dia bertanya, sekolah Chan kita didirikan dengan integritas. Untuk dapat menjadi murid guru, kita harus bergantung pada latar belakang, keberuntungan, dan moral kita. Mungkinkah ada kesalahpahaman atau apakah dia dijebak oleh seorang pengkhianat? Juliusun buru-buru menjawab, Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu, ahem. Ahem. Taiyi yang sempurna terbatuk beberapa kali dan berkata dengan tenang, Jika aku benar-benar takut kamu melakukan ini, Saudara muda Juliusun, kenapa kamu tidak mengakuinya secara terbuka? Bagaimanapun, Anda adalah salah satu dari dua belas dewa emas dari Istana Jadevoid. Anda adalah murid pribadi guru kami. Jika Anda dibutakan oleh musibah dan melakukan kesalahan, itu bukan tidak mungkin. Namun, jika Anda terus melawan, Anda akan dihancurkan sampai mati oleh Changgeng, oleh Lord Taibai Jinsing nanti. Anda tidak akan menjadi satu-satunya yang akan malu. Itu akan menjadi sekolah Chan. Saat itu, satu-satunya yang bisa melindungimu adalah deputi hierar kami, yang selalu menolak untuk muncul. Juliusun mengerutkan kening dan matanya berkedip. Namun, dalam sekejap mata, dia mengerutkan kening dan menenangkan diri. Dia bertanya pada Taiyi dengan cemberut, Taiyi, dia bertanya kepada Taiyi dengan ekspresi pahit, Kakak senior, mengapa saya merencanakan masalah ini? Apa gunanya bagi saya untuk merencanakan melawan masalah ini? Siapa tahu, Taiyi yang sempurna mengerutkan bibirnya dan menutup matanya seperti guang Chengzi. Saat ini, sinar pedang tiba-tiba berkedip di luar Istana Jadevoid. Ini adalah pertama kalinya Dewiro emas tidak menanggapi. Dia sudah menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu seperti air terjun, seolah-olah bisa memotong Jadevoid Peak menjadi dua. Para ahli sekolah Chan tidak bisa duduk diam. Beberapa aliran cahaya keluar dari aula. Itu adalah Yun Zhongzi, Yu Ding yang sempurna, Huang Long yang sempurna, dan Qi Jingzi. Keempat ahli sekolah Chan ingin menyerang pada saat bersamaan, Yun Zhongzi menduduki posisi tengah, lengan bajunya berkibar saat dia melakukan serangan telapak tangan. Dao agung antara langit dan bumi bergetar, dan energi spiritual Gunung Kunlun melonjak. Bayangan telapak tangan Yun Zhongzi berubah menjadi tangan besar yang terbuat dari awan dan kabut, dengan mudah, mencubit cahaya pedang dan langsung menghancurkannya, meledak menjadi pecahan cahaya spiritual di seluruh langit. Kemudian, Yun Zhongzi memegang keranjang bunga di tangannya, keranjang bunga berisi banyak lampu spiritual. Dia mengerutkan kening dan menatap Dewiro emas di depannya. Seperti yang diketahui semua orang, Yun Zhongzi juga dikenal sebagai harta karun kecil. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengungkapkan kekuatannya. Rilem daonya sebenarnya tidak lebih rendah dari salah satu dari dua belas dewa emas dari Sekte Chan. Yun Zhongzi membelai janggutnya dan menghela nafas. Rekan Daois Jin Ling, kenapa kamu tidak memberitahuku alasannya dan menghancurkan jade Void Hall of Chan School tanpa membedakan benar dan salah? Ini adalah tempat Dao jade puresein. Rekan Daois, tolong jangan membuat kesalahan. Mata Dewiro emas dipenuhi amarah. Dia akan mengungkapkan tubuh dharmanya dan bertarung. Terlepas dari konsekuensinya, saya akan bertarung lebih dulu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertarung pada akhirnya, saya hanya akan berdebat untuk sementara waktu. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Untungnya, Zhao Gongming, yang berada di samping, cepat bereaksi. Dia buru-buru menekan bahu Jin Ling dan berbisik tiga kali. Situasi keseluruhan penting, Zhao Gongming membungku dan menatap Li Changshu, yang sedang duduk dengan tenang di punggung Bai Zhe. Dia mengingat instruksi yang dia terima di jalan dan segera berkata dengan suara yang jelas, dia mengingat instruksi yang dia terima di jalan dan segera berkata dengan lantang, rekan Taois dari sekolah Chan, tolong. Jin Ling tidak sabar. Kami tidak bermaksud untuk tidak menghormati pamantuan kedua. Saat ini, ada lebih dari 20 makhluk abadi di sekolah Jie, kami di sini hanya untuk menjadi saksi. Kami ingin melihat siapa dalang dibalik pembingkaian Jenderal Surgawi pengadilan Surgawi yang telah menyebabkan keributan baru-baru ini dan melibatkan saudara perempuan kedua saya. Dia langsung ke titik dan memamerkan taringnya, di luar aula istana Jadevoi, aliran cahaya terbang. Buang Chengzi, Chi Jingzi, dan yang abadi dari sekolah Chan pergi bersama. Mereka berdiri di atas awan dalam tiga lapisan, setengah dari mereka menatap Dewi Ro emas dengan marah, sementara setengah lainnya menatap Li Changshu dengan ekspresi rumit. Meski ada kurang dari 30 orang yang berdiri di atas awan, semuanya tampak marah. Aura keseluruhan mereka tidak lemah sama sekali, sudah waktunya karakter utama muncul, Li Changshu menghela nafas pelan dan mendorong Bai Zhe ke depan perlahan. Dia tiba di tengah keabadian sekolah Jie dan sekolah Chan dan melayang turun dari punggung Bai Zhe, tepat saat Guang Chengzi hendak menyambutnya, cahaya abadi beredar di sekitar Li Changshu. Aliran cahaya terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi seorang taois muda. Zhao Gongming, Tai Yi yang disempurnakan, Yu Ding yang disempurnakan, dan para ahli lainnya, yang akrab dengan Li Changshu, sekilas mengenali bahwa itu adalah penampilan asli Li Changshu dan tubuh utama Li Changshu. Pada saat itu, para pembudidaya kirefinemen yang tak terhitung jumlahnya yang melihat pemandangan itu kurang lebih terkejut. Dari awal hingga akhir, mereka tidak menyadari bahwa Lao Dao, yang berada di belakang binatang suci, Bai Zhe, hanyalah patung kertas yang membuat Li Changshu terkenal. Sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Li Changshu memperlihatkan tubuh utamanya dan berlutut ke arah halaman tiga teman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bersujud tiga kali dan membungkuk di awan. Adegan itu ditransmisikan ke pengadilan surgawi dan berbagai bagian benua tengah oleh cermin perunggu yang melayang di sekelilingnya. Tidak hanya prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang menjaga di depan cermin perunggu dengan berbagai ukuran, tetapi bahkan para murid sekolah Chan dan sekolah Jie tertegun. Yun Zhongshu, yang bersahabat dengan Li Changshu, bertanya, Saudara muda Changgeng, apa maksudmu? Li Changshu berdiri dan tersenyum meminta maaf pada Yun Zhongshu. Dia tidak menjawab apa-apa dan dengan cepat menarik senyumnya. Dia berlutut lagi dan berteriak keras ke arah halaman tiga orang murni, saya, Li Changgeng, melapor ke Tuan Paman Kedua. Changgeng telah diperintahkan oleh gurunya untuk memasuki istana surgawi untuk membantu Kaisar Giyok. Sampai sekarang, dia berhati-hati dan menginjak es tipis. Dia tidak berani mengendur selama ratusan tahun, dia telah membantu pengadilan surgawi dari menjadi tidak penting dan mendirikan kekuatan surgawi di tiga alam. Sekarang, Changgeng akan pensiun. Dia hanya perlu membunuh kesengsaraan dan para dewa untuk kembali. Kemudian, dia bisa mundur ke belakang layar dan melayani gurunya, dia akan mendengarkan ajaran gurunya. Setelah semua murid diambil oleh guru mereka, mereka tidak akan menyesal telah berbakti kepada guru mereka selama beberapa tahun. Namun, baru-baru ini, ada murid sekolah Changgeng ingin menjebak tiga sekte karena alasan egois mereka sendiri. Mereka ingin menabur perselisihan dan memicu kesengsaraan besar sebelumnya. Setelah saya kembali ke kediaman pengadilan surgawi dari Kuil Taiking, saya sangat gelisah. Setelah memikirkannya, saya curiga dan berhati-hati. Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan itu. Sekarang, orang-orang di pengadilan surgawi gelisah. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Hari ini, saya secara khusus melaporkan masalah ini kepada pamantuan kedua. Nanti, saya akan menyerang di Jadevoid Palace. Aku akan memercihkan darah setinggi tiga kaki di depan istana Jadevoid hanya untuk melindungi kekuatan surgawi. Jika saya melakukan sesuatu yang akan merusak reputasi sekolah Chan dan harga diri paman guru kedua, saya bersedia menerima hukuman setelahnya. Namun, hari ini, saya harus memberikan penjelasan kepada yang abadi dari pengadilan surgawi. Saya harus membuktikan kepada mereka bahwa janji yang diberikan Kaisar Giok bukanlah omong kosong. Cetak biru yang saya gambar bukanlah kue di langit. Saya pasti tidak punya niat untuk tidak menghormati pamantuan kedua. Dalam hati saya, saya menghormati kedua pamantuan dengan setara. Setelah mengatakan itu, Li Changshu berlutut di sana dan tidak bergerak. Seluruh dunia terdiam. Ada keheningan yang mati. Keabadian sekolah Chan memiliki ekspresi yang sangat rumit. Mereka melihat sosok Li Changshu, Juliusun, yang awalnya memutuskan untuk bertarung sampai akhir, sedikit terkejut dan bingung. Dia awalnya ingin menggunakan alasan kekuatan sekolah Chan dan fakta bahwa harga diri orang suci tidak dapat dihina dengan mudah untuk ditukar dengan keselamatannya hari ini. Namun, pada saat itu, Li Changshu langsung melaporkan masalah ini ke Saint of Chan School. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia ingin menyerang hari ini dan bahkan tidak ragu untuk menumpahkan darah. Juliusun langsung kehilangan kepercayaan dirinya. Keheningan di gunung belakang istana Jadevoid dapat dilihat sebagai keheningan orang suci. Bagi para murid orang suci, fakta bahwa orang suci tidak menghentikannya berarti dia diam-diam setuju. Juliusun, kakak senior, teriakan terdengar dari depan, Juliusun, yang berdiri di antara yang abadi, tiba-tiba merasa bahwa sosok di sekitarnya telah menghilang. Seolah-olah hanya dia, Juliusun, dan Li Changshu, yang perlahan berdiri dari posisi berlututnya, yang tersisa di dunia. Li Changshu sama sekali tidak menyembunyikan amarahnya, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan stabilitas atau kepakan. Stabilitas adalah cara dia melakukan sesuatu. 98 persen adalah pengejarannya yang tak tergoyahkan. Itu terkait dengan kepribadiannya, tetapi tidak ada hubungannya dengan sikap dan pendiriannya, stabilitas sebelum dia menjadi abadi adalah kembali ke kehidupan biasa di gunung Siaw Kiong. Stabilitas setelah dia menjadi abadi dihitung dengan berlarian di Kuil Dewa Laut. Belakangan, posisinya semakin tinggi, dia mengerti jalan dan stabilitasnya sendiri sudah terukir di tulangnya. Itu menjadi ketelitian yang dipuji semua orang. Hari ini, Li Changshu tiba-tiba menyadari bahwa tindakannya yang stabil, menyeluruh, dan komprehensif telah menjadi kelemahan orang lain yang bersekongkol melawannya dan orang-orang di sekitarnya. Dia teliti dalam pekerjaannya dan memiliki rasa memiliki pada Sekte Dao. Dia telah berusaha keras untuk membuat kesepakatan untuk tidak bertarung dan tidak ingin melihat pertarungan Sekte Dao konyol. Saat ini, pilihan teraman adalah menggunakan ini sebagai dali untuk membuat keributan dan mengungkapkan sebagian dari kekuatannya. Dia akan mengambil latar belakangnya, pengaruh yang telah dia kumpulkan, kekuatan yang dapat dia pengaruhi, dan kekuatan yang dapat dia pinjam, dan mengeringkannya. Dia ingin mereka berpikir jernih tentang apa yang bisa mereka sentuh dan apa yang tidak bisa mereka sentuh. Dunia primordial sangat berbahaya karena aturannya, Tinju adalah yang paling dihormati. Manakah dari leluhur Dao yang merupakan pemenang terbesar di zaman kuno dan enam orang suci yang merupakan pemenang terbesar di zaman kuno yang tidak mengandalkan Tinju mereka? Li Changshu selalu berada di bawah perlindungan orang suci. Namun, ketika latar belakang orang suci di belakangnya diimbangi dengan latar belakang orang suci musuhnya, semuanya masih bergantung pada kemampuannya sendiri. Tentu saja, dia tidak bisa mengungkapkan semuanya, dia masih harus menyembunyikan beberapa kartu truf. Li Changshu berdiri dan menyingkirkan patung kertas, Tai Bai Jinxing. Dia menatap Juliusun dan berkata, Kakak Juliusun, apakah kamu tidak mendengar panggilanku? Juliusun tanpa sadar menundukkan kepalanya, hati daunnya, yang telah berkultivasi sejak zaman kuno, sebenarnya sedikit bingung. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenangnya. Menabrak. Juliusun tiba-tiba merasakan seseorang menabrak bahunya. Gelombang kekuatan abadi melonjak. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil dua langkah ke depan. Dua keabadian sekolah candi depannya minggir dan membiarkannya mencapai depan formasi susunan. Tai Yi yang sempurna, yang lewat dengan tangan di belakang, menundukkan kepalanya dan berjalan kekejauhan. Dia memiliki ekspresi yang luar biasa seolah-olah dia baru saja lewat. Li Changshu berkata kepada Juliusun, ikuti saya kembali ke pengadilan surgawi untuk diadili. Uji coba. Juliusun menatap Li Changshu. Ada sedikit kebingungan di wajahnya yang jelek. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan saudara muda Changgeng. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berkultivasi di gua awan terbang di Gunung Kliping Naga. Apa yang telah terjadi? Li Changshu tiba-tiba menyelah Juliusun. Apakah kamu mempertanyakan guruku? Bagaimana? Bagaimana saya bisa mengatakan itu? Juliusun mengerutkan kening dan berkata, saya sangat menghormati paman Tuhan. Guru menyimpulkan bahwa kamu yang melakukannya. Mata Juliusun melebar. Itu tidak mungkin. Seseorang pasti meniru aku. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Aku baru saja keluar dari pengasingan. Kamu baru saja keluar dari pengasingan. Suara Li Changshu tiba-tiba menjadi dingin. Juliusun mendongak dan melihat bahwa mata Taois muda di depannya sudah memancarkan cahaya ilahi berwarna biru air. Dunia dalam radius 5.000 km tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah bintang gemilang muncul di langit timur, di bawah kekuatan surgawi yang luas, bintang besar itu bersinar dengan dua berkas cahaya ungu yang menyelimuti Li Changshu dan Juliusun. Rune Dao di sekitar Juliusun terungkap. Kekuatan sosok perkasa kuno tidak diragukan lagi terungkap. Ada sedikit kemarahan di matanya saat dia berbicara lebih dulu. Kakak Changgeng, jangan pergi terlalu jauh. Aku juga sedang mendengarkan Dao Guru. Aku juga kakak seniormu. Li Changshu tidak mengatakan apa-apa dan maju selangkah. Cahaya abadi bersinar dari lengan baju Juliusun. Sautas tali abadi melesat seperti ular roh dan menyapu ke arah Li Changshu. Ketika Zhao Gongming melihat itu, dia langsung ingin menyerang. Ketika Yu Ding yang sempurna melihat itu, dia akan bergegas maju. Meskipun mereka berasal dari sekolah Chan dan sekolah Jie, mereka memiliki tujuan yang sama pada saat itu. Mereka semua ingin melindungi Li Changshu di bawah harta Dharma Juliusun. Namun, mereka selangkah terlambat. Bukan hanya Zhao Gongming dan Yu Ding yang disempurnakan, bahkan para ahli sekolah Chan, yang paling dekat dengan Juliusun, selangkah terlambat. Li Changshu menyerang lebih cepat lagi. Juliusun baru saja mengangkat tali abadi ketika dia tiba-tiba menangkap kilatan dingin di matanya. Rune Dao biru air diam-diam melesat di kakinya, jiwa esensinya dan tubuh Dao sepertinya baru saja pulih dari cedera serius. Dia benar-benar merasa bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan abadi. Tali pengikat abadi, yang biasanya berhasil, sebenarnya telah melunak. Ini, Dao besar kesetaraan Li Changgeng. Sedemikian rupa, mungkinkah dia setara dengan manusia, pof. Dengan suara lembut, Juliusun memandangi kunci emas berbentuk panah yang menembus punggungnya dan muncul dari dadanya. Itu ternoda oleh darahnya, dan esensi jiwanya telah ditekan, bagaimana dia bisa menyerang begitu cepat, pada saat itu, rantai emas ramping dari kunci penusuk hati perlahan muncul. Itu memancarkan cahaya harta karun jasa yang kaya, dan ujungnya dipegang di telapak tangan kiri Li Changshu. Li Changshu mengangkat tangannya dan menarik, Juliusun, yang telah ditahan oleh kunci penusuk hati, berbalik dan berguling beberapa kali di jalur awan. Dia diikat oleh kunci penusuk hati dan berguling di depan Li Changshu. Li Changshu tidak mengatakan sepatah katapun. Sementara yang abadi masih linglung, dia menamparkan dada Juliusun dengan telapak tangannya. Changgeng, tolong tunjukkan belas kasihan. Guang Chengzi berteriak dan menghancurkan segel di tangannya pada Li Changshu. Li Changshu bahkan tidak melihatnya. Dia tidak berhenti bergerak dan membiarkan Heavenly Seal memukulnya, dia membuang serangga yang memancarkan rune dao biru air dengan tangan kanannya dan menamparkan dada Juliusun dengan telapak tangan kirinya. Jiwa esensinya terluka parah. Juliusun terjebak dan disegel oleh kunci penusuk hati. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah, darah memercik setinggi tiga kaki. Segel, yang dimaksudkan untuk menarik perhatian Li Changshu dan tidak menggunakan kekuatan apapun, juga diterbangkan oleh serangga itu. Sayangnya, serangga tersebut tidak dapat menahan serangan balik dan meledak menjadi bubuk, gumpalan cahaya biru air kembali ke tubuh Juliusun dan mengembalikan kekuatan yang telah diseimbangkan Li Changshu ke Juliusun. Sayangnya, itu sudah terlambat. Dia terluka parah dan ditangkap. Juliusun tidak bisa melawan lagi, serangga itu secara alami adalah makhluk hidup yang digunakan untuk menyeimbangkan Juliusun. Karena fakta bahwa kekuatan Li Changshu dan Juliusun serupa, kondisi Great Dao of Equalization Li Changshu cukup santai. Dia juga memiliki kunci penusuk hati, harta karun yang telah dia sempurnakan dengan merit sakrifis. Dengan kombinasi kelicikan dan aura, berurusan dengan Juliusun sangatlah mudah. Uploader by Novel Novel. Namun, di mata para ahli dari Sekte Dao dan pembudidaya Ki Revinemen dari Tiga Alam, pemandangan itu benar-benar menakutkan. Berapa peringkat Tuan Tai Bai Jinxing? Apa tingkat kekuatannya? Apakah ini benar-benar murid sekolah Ren yang belum berkultivasi selama lebih dari seribu tahun? Bahkan jika kekuatannya di atas Juliusun, dia seharusnya bertarung beberapa ronde. Matahari hilang. Setelah hari ini, kunci penusuk hati mungkin akan mendapat tempat di manual harta karun Numinous Primordial Conate kelas atas. Li Changshu membungku kepada makhluk abadi sekolah Chan yang terpana dan mengangkat kunci penusuk hati untuk berjalan ke sisi Bai Zhe. Adik laki-laki, tunggu. Guang Chengzi mengerutkan kening dan berdiri. Dia memegang segel surga di telapak tangannya dan memiliki ekspresi jelek. Li Changshu berbalik dan berkata dengan tenang, Kakak Guang Chengzi, apakah kamu punya instruksi? Guang Chengzi maju beberapa langkah dan berkata kepada Li Changshu, bisakah kita mempertimbangkan masalah ini panjang lebar? Saudara muda Juliusun adalah murid pribadi guru yang telah duduk di hadapannya dan mendengarkan dao. Dia juga salah satu dari dua belas dewa emas dari Istana Jadevoi, karena paman Tuan berkata bahwa dia telah bersekongkol melawan masalah ini, dia pasti bersekongkol melawan masalah ini. Namun, kami secara alami akan memberikan penjelasan kepada pengadilan surgawi jika kami dapat menginterogasinya di Istana Jadevoi terlebih dahulu, Guang Chengzi merasa bahwa dia telah memberikan wajah yang cukup kepada pengadilan surgawi dengan kata-kata itu. Apa yang dikatakannya masuk akal? Tanpa diduga, Li Changshu tampaknya memiliki hati yang keras hari ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini harus diadili dan dihukum oleh pengadilan surgawi, saya dapat menjamin bahwa Kaisar Giok secara pribadi akan mencobanya. Itu tidak akan merusak reputasi sekolah Chan. Saudara muda Changgeng, itu agak tidak masuk akal, kata Guang Chengzi. Hari ini, kamu berjalan angkuh dan membawa saudara muda Juliusun dari Istana Jadevoi. Bukankah Istana Jadevoi akan menjadi bahan tertawaan dari tiga alam di masa depan? Li Changshu berkata, ini tidak akan seserius itu. Jika Jadevoi Palace bekerja sama sepenuhnya dengan masalah ini, tiga alam hanya akan memuji karakter mulia dan integritas senior brother Guang Chengzi. Mereka tidak akan melindungi adik laki-laki mereka yang telah kehilangan moral dan jahat. Sebaliknya, jika kakak senior Guang Chengzi bersikeras untuk menahan Juliusun di belakang dan sekolah Chan menjelaskan kepada pengadilan surgawi, apakah ini berarti sekolah Chan bermaksud untuk melindungi penjahat serius dari pengadilan surgawi? Adik laki-laki, kamu bahkan tidak mau memberikan wajah sekolah Chan. Kakak senior, jika aku menyerah hari ini, apa yang akan dilakukan pengadilan surgawi di masa depan? Apa yang akan dilakukan tiga alam, tatapan Li Changshu seperti kilat? Cahaya abadi Guang Chengzi tidak ada habisnya. Guang Chengzi berkata dengan tegas, hari ini, aku hanya punya satu kalimat. Biarkan Juliusun tinggal di istana Voit Giok. Selama dia meninggalkan istana Voit Giok, pengadilan surgawi dapat menangkapnya sesuka hati. Li Changshu berkata dengan tenang, aku hanya punya satu kalimat hari ini. Saya pasti akan menangkap Juliusun. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Segel surga memancarkan gelombang tekanan. Mata Guang Chengzi dipenuhi dengan harga diri. Rune Dao di sekelilingnya bergelombang seperti gelombang. Changgeng, jika kamu membawanya hari ini, bisakah kamu menganggapnya sebagai melepaskan perjanjian antara tiga sekte Dao Sekte? Ini adalah masalah antara pengadilan surgawi dan murid sekolah Chan, kata Li Changshu. Kaka senior, jika Anda mengancam saya dengan perjanjian ini, terserah Anda untuk memutuskan apakah akan berhenti atau tidak. Kaka senior akan menanggung semua konsekuensinya. Apakah kamu benar-benar akan melakukan itu? Tidak ada ruang untuk kompromi. Guang Chengzi maju dua langkah dan sudah hampir menyerang. Li Changshu menganggup pelan dan tidak menyerah sama sekali. Jika kaka senior bersikeras untuk mengajariku, aku bersedia belajar darimu. Delapan sembilan seni misterius, kesetaraan Dao besar, dan Taiking Yin yang Dao diaktifkan. Pagoda kuning misterius, bendera api mengambang, dan esens soul, sulung, kakak sulung. Immortal Huanglong tiba-tiba berteriak dan bergegas dari samping. Dalam sekejap, dia berdiri di depan Li Changshu dan Guang Chengzi. Kakak tertua, kakak muda Changgeng, bisakah kalian berdua mundur selangkah? Itu hanya akan membuat orang menertawakannya. Perbuatan jahat Juliusun, mengapa kamu berdebat seperti ini? Dengan seseorang yang memimpin, beberapa sosok abadi sekolah Chan berjalan maju dan menghentikan Guang Chengzi dan Li Changshu. Mereka mengirim transmisi suara atau berbicara terus terang untuk membujuk Guang Chengzi dan Li Changshu, yang sudah sangat marah, Dao Is Chi Hang berkata, mengapa kita masing-masing tidak mundur selangkah? Biarkan keabadian sekolah Chan mengirim Juliusun ke pengadilan surgawi. Di masa depan, sekolah Chan tidak akan ikut campur lagi. Kakak tertua, kakak muda Changgeng, bagaimana menurutmu? Guang Chengzi mengangkat tangannya dan melambai, dia berbalik dan menyingkirkan Flipping Heaven Seal, mendesah dengan tangan di belakang. Li Changshu mengangguk perlahan dan suaranya menempuh jarak 500 km. Yang Jian, jangan bersembunyi. Lewati urutan dewasa tingkat kedua saya, Tuan Tai Bai Jinxing. Cepat datang dan tangkap Juliusun dan bawa dia kembali ke pengadilan surgawi. Begitu dia selesai berbicara, sesosok melompat keluar dari awan puluhan kilometer jauhnya. Dia terbang ke depan dan menangkupkan tinjunya di depan Li Changshu untuk menerima perintah. Iya pak, Li Changshu menatap punggung Duang Chengzi dan membungkuk padanya. Kemudian, dia berbalik dan membungkuk ke halaman tiga orang murni. Setelah saya selesai, saya secara alami akan datang ke paman Tuan Kedua untuk meminta maaf. Setelah mengatakan itu, Li Changshu melemparkan ujung kunci penusuk hati di tangannya ke Yang Jian dan melompat ke punggung Bai Zhe. Berangkat dan kembali ke pengadilan surgawi. Ini benar-benar merepotkan. Di punggung Bai Zhe, patung kertas, Tai Bai Jin Shing, duduk diam. Tubuh utamanya tersembunyi di kera patung kertas itu. Li Changshu sama sekali tidak terlihat senang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan memberi isyarat agar Bai Zhe tidak terbang terlalu cepat. Dia bergumam pelan, Bai Zhe sedikit mengernyit. Dia, yang baru saja menonton dari samping, secara kasar mengerti mengapa Li Changshu mengatakan itu merepotkan. Bagaimana masalah hari ini dapat diringkas sebagai masalah? Itu cukup merepotkan. Singkatnya, itu adalah kebangkitan pengadilan surgawi, itu menantang otoritas tiga sekte Dao Sekte. Li Changshu terjebak di dalamnya. Dia harus mempertimbangkan posisi murid Dao Sekte dan otoritas pengadilan surgawi. Untungnya, Li Changshu sudah lama memikirkan solusinya, sebelum dia menyerang, dia bersujud dan menekan beberapa topi besar. Dia mengklasifikasikan ketakutannya meninggalkan cucunya sebagai tindakan egoisnya sendiri dan mencoba yang terbaik untuk melindungi reputasi sekolah Chan. Namun, Bai Zhe dapat dengan jelasan merasakan, namun, Juliusun masih jauh dari cukup untuk memadamkan kemarahan pengadilan surgawi dan sekolah Jie. Meskipun dia adalah dua belas dewa emas sekolah Chan dan juga seorang kultifator kemampuan mistik yang hebat di dunia primordial, dia juga telah kehilangan pamor sekolah Chan dan meningkatkan keberuntungan pengadilan surgawi. Namun, itu masih sedikit kurang. Apalagi, apakah Juliusun benar-benar ingin membunuhnya? Itu tidak realistis. Jika dia benar-benar membunuh murid pribadi dari dua orang suci dari Sekte Dao, orang suci pasti akan membalas dendam di masa depan. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada hubungan guru murid yang kuat antara Juliusun dan kedua orang suci dari Sekte Dao? Selain itu, jika para orang suci tidak mengambil tindakan apapun, serangkaian krisis akan terjadi di dalam sekolah Chan. Bahkan orang suci tidak dapat berbalik dengan mudah ketika mereka berdiri di ujung ombak. Bai Zhe meramalkan bahwa dia paling banyak akan menekan Juliusun atau mendaftar kejahatannya dan mengusirnya dari lima benua. Atau, dia bisa menyerahkan Juliusun kepada penguasa awal primordial surgawi. Penguasa awal primordial surgawi mungkin akan menghukumnya dengan keras demi reputasi sekolah Chan. Kemarahan para makhluk abadi dan dewa-dewa pengadilan surgawi sulit dipadamkan, ini awalnya merupakan kesempatan bagus bagi pengadilan surgawi untuk menjadi pusat kekuasaan di Triloka. Itu semua tergantung pada bagaimana mereka berurusan dengan Juliusun. Ini mungkin masalah yang disebutkan dewa air. Bai Zhe menghela nafas dalam hatinya, dia sudah mulai memikirkan tindakan balasan ke arah ini, memikirkan untuk memberikan beberapa saran yang membangun nanti. Itu juga tanggung jawabnya sebagai tunggangan sekolah Ren. Di belakang Bai Zhe, Yang Jian menggendong Juliusun yang tidak sadarkan diri dan perlahan terbang ke depan. Yang Jian tampak tanpa ekspresi, tapi ada sedikit kontemplasi di matanya. Bagaimana dia diekspos? Dia telah membuat beberapa kemajuan dalam studinya tentang teknik pengubah bentuk. Yang Jian secara alami memahami kesulitan masalah hari ini, dia bersembunyi dalam kegelapan dan menonton untuk waktu yang lama, khawatir sekolah Chan dan pengadilan surgawi akan bertarung. Dia tidak memiliki banyak pengakuan untuk sekolah Chan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di Jade Spring Mountain. Namun, tuannya telah memberinya dukungan dari sekolah Chan, Yang Jian secara alami memiliki sikap untuk melindungi sekolah Chan. Tetapi, saat dia menyaksikan Li Changshu menghadapi ratusan makhluk abadi di sekolah Chan sendirian, Yang Jian merasa marah untuk beberapa alasan, Yang Jian hanya merasa hormat kepada dewa otoritatif dari pengadilan surgawi yang pernah menamparnya ke awan dan tidak bisa menggalinya. Meskipun dia telah diatur dengan jelas dan menyeluruh oleh pamantuannya, yang suka berpura-pura menjadi tua, dia tidak dapat menimbulkan masalah sama sekali, menyebabkan hati daunya hampir mengamuk. Namun, dia bisa menghadapi orang suci barat. Dia bisa melawan Guang Chengzi hari ini untuk dapat menegakkan otoritas di pengadilan surgawi, untuk mewujudkan tatanan yang wajar untuk melindungi yang lemah, dan bahkan secara langsung mengungkapkan ambisi mulia pengadilan surgawi untuk mensejahterakan dan dirinya sendiri untuk hidup dalam pengasingan, Yang Jian tidak bisa tidak merenung di dalam hatinya. Apakah dia terlalu keras kepala untuk menyelamatkan ibunya sebelumnya? Mungkin. Ketika saya memiliki kesempatan, saya akan meminta maaf kepada Paman Tuan Changgeng. Paman Tuan Changgeng langsung memerintahkannya untuk membawa Juliusun kembali ke pengadilan surgawi. Itu tidak bertentangan dengan apa yang dia katakan saat itu, itu adalah perintah transfer dari pengadilan surgawi. Saat Yang Jian memikirkan itu, dia tiba di gerbang surgawi tengah. Bai Zhe tiba-tiba berhenti, dan Yang Jian segera berhenti. Di punggung Bai Zhe, Li Changshu mengangkat tangannya dan mencabut kunci penusuk hati, dia mengganti tali abadi dan mengikat Juliusun lagi. Yang Jian, aku di sini. Li Changshu berkata, bahwa Juliusun ke Aula Lingqiao dan minta bertemu dengan Kaisar Giok. Katakan bahwa Juliusun adalah biang keladi dibalik masalah ini, namun, kita perlu menginterogasinya dengan hati-hati dan menanyakan penyebab, kejadian, dan berbagai detailnya. Hanya dengan begitu kita dapat memberi tahu Triloka. Iya, Yang Jian menjawab dengan tegas. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, mau kemana, Tuan Tai Bai Jin Xing. Cari tempat terpencil, Li Changshu menghela nafas dan berkata, saya akan memikirkan bagaimana menangani masalah selanjutnya. Saya akan membahasnya nanti. Pada saat itu, Li Changshu melambaikan tangannya dan mendorong cermin perunggu yang melayang di sekelilingnya ke arah Yang Jian. Dia mengendarai Bai Zhe dan dengan santai memasuki gerbang surgawi tengah. Para jenderal surgawi dan prajurit surgawi mendarat dengan satu lutut dan menundukkan kepala untuk mengungkapkan rasa hormat mereka dalam diam. Yang Jian membawa Juliusun ke depan. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi segera berdiri dan menatap tajam ke arah Juliusun. Mereka ingin mengulitinya hidup-hidup, mengesampingkan fakta bahwa Yang Jian membawa Juliusun dan bergegas ke balai harta karun Lingqiao di bawah pengawalan prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Li Changshu dan Bai Zhe dengan cepat kembali ke Grand White Palace. Setelah memasuki Aula Putih Besar, Li Changshu turun dari kambing dan menginstruksikan Bai Zhe untuk berubah menjadi wujud manusia dan menunggu di sudut. Dalam sekejap, inkarnasi Kaisar Giok, Kuandong, menyerbu. Li Changshu segera mengaktifkan lapisan formasi susunan. Ketika dia melihat bahwa Kuandong sangat gembira dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dia memercikkan baskom berisi air yang digunakan Chang untuk membasuh kakinya. Yang mulia, ini masalah besar. Kuandong tertegun. Bai Zhe tersenyum mengerti. Sebagai tunggangan dan ahli strategi nomor satu, mengetahui kesulitan dewa air. Bai Zhe membungku dengan hormat dao. Kuandong mengangguk sebagai jawaban dan buru-buru bertanya, Changgeng, bukankah kita menyebabkan keributan besar? Ini sudah diluar kendali. Li Changshu menghela nafas, matanya dipenuhi kekhawatiran, dan suaranya lebih cepat dari biasanya. Kakak Guang Chengzi terlalu tidak sabar. Dia tidak bisa menstabilkan dirinya sama sekali. Sekarang, bukan hanya kita dalam posisi pasif, tetapi dia juga dalam posisi pasif. Bai Zhe terdiam. Kuandong terdiam, Kuandong berkata, Guang Chengzi berdiri pada waktu itu. Meskipun dia memberikan tekanan pada pengadilan surgawi, dia harus melakukannya dari sudut pandang kakak tertua sekolah Can. Jika dia bahkan tidak menghentikanmu dan membiarkanmu membawanya kembali, pamornya sebagai kakak tertua akan hilang. Yang mulia, Anda mungkin tidak mengetahui detailnya, kata Li Changshu dengan serius. Saat dia hendak berbicara, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Kuandong mengerti dan segera mengaktifkan kekuatan dao surgawi untuk menyelimuti tempat itu, mengisolasi semua kemungkinan pemeriksaan selain dari dao surgawi. Li Changshu bahkan mondar mandir untuk mengungkapkan kekesalannya. Dia berjalan sebentar, memilah pikirannya, dan membubarkan hati dao yang jernih. Baru kemudian dia mengungkapkan keseriusan masalahnya. Sekte Chan tampaknya serasi di permukaan, tetapi mereka sebenarnya terbagi menjadi faksi-faksi. Senior Guang Chengzi adalah salah satu dari 12 kepala Dewa Emas Abadi dari Sekte Chan, seorang murid dari Istana Jade Meraj yang membunyikan lonceng emas. Namun, dia bukanlah murid tertua dari Paman Tuan Kedua. Murid tertua dari Paman Tuan Kedua adalah Dewa Kutub Selatan, dia jarang muncul dan tidak berpartisipasi dalam acara-acara besar dunia. Menurut informasi yang diungkapkan kakak senior Taiyi kepadaku, setidaknya ada tiga faksi di sekolah Chan. Satu netral, satu mendengarkan Guang Chengzi, dan satu mendengarkan deputi hirarki sekolah Chan, Randeng. Guang Chengzi adalah nama kakak senior tertua. Statusnya setara dengan Taoise Duobao. Di Sekte Dao, dia sedikit lebih rendah dari kakak senior saya Suandu. Adapun Randeng, dia adalah sosok perkasa dari generasi tua yang berhubungan baik dengan bibi Tuan Kedua. Dia memiliki jaringan yang luas dan tidak tegak. Dia bias terhadap Sekte Barat, tetapi ke-12 Dewa Emas masih harus memanggilnya guru. Kedua faksi telah bertarung. Randeng memiliki niat untuk membuat Sekolah Chan dan Sekolah Jie Saling bertentangan. Guang Chengzi tidak mendukung masalah ini atau menyatakan pendiriannya. Sulit bagi kita untuk melihat makna dibaliknya. Kali ini, tindakan Juliusun pasti karena Randeng. Skema ini adalah metode umum Randeng dan Maitreya. Dugaan awal saya adalah Randeng. Kuandong bingung. Kalau begitu, aku sudah menangkap Juliusun. Aku akan menginterogasinya nanti. Selama aku tahu itu instruksi Randeng, ada apa? Bai Z menarik napas tajam. Yang mulia, meskipun karakter Randeng tidak bagus, dia memang wakil pemimpin Sekolah Chan yang secara pribadi dianugerahi gelar orang suci. Menangkap Juliusun dapat dilihat sebagai ketakutan bahwa Juliusun dikendalikan oleh Malapetaka dan telah melakukan sesuatu yang bodoh. Namun, jika kita menangkap Randeng, masalah ini akan meledak. Apakah Dewa Air itu lepas kendali? Tidak. Tidak. Bai Z berkedip, tiba-tiba merasa sedikit malu. Menangkap Randeng sudah lama menjadi rencanaku. Aku punya cara untuk menangkapnya bahkan jika Juliusun tidak mengatakan apa-apa, Li Changshu menggelengkan kepalanya. Masalahnya terletak pada Guang Chengzi. Kakak senior ini benar-benar tidak sabar. Pada saat itu, dia menyuruh saya menunggu dan melihat saya. Saya segera mengerti dan tahu bahwa dia ingin bertindak seperti kakak tertua. Namun, dia terlalu dramatis. Dia sama sekali mengabaikan fakta bahwa ruang untuk rekonsiliasi sangat dangkal. Itu sangat dangkal sehingga dia hanya bisa memasukkan ikan dan udang ke dalamnya. Dia benar-benar mengabaikan emosi pengadilan surgawi dan keabadian serta dewa sekolah Jie. Saya menangkap Juliusun, Juliusun bukan orangnya. Tidak apa-apa jika dia mengatakan beberapa patah kata. Nanti, ketika saya membawa seseorang untuk menangkap Randeng, dia akan terlihat sangat marah dan menggunakan jeda di antara kami untuk mengubah konflik antara sekolah Chan dan pengadilan surgawi, kemudian, kita berdua akan menemukan kesempatan untuk bertemu dan melupakan dendam kita. Ini akan menjadi cerita yang bagus dan meminimalkan kerusakan reputasi sekolah Chan. Namun, dia sudah mengeluarkan persetujuan Sekte Dao untuk tidak bertarung. Dia masih bersikeras menggunakan persetujuan Sekte Dao untuk tidak bertarung. Jika saya pergi untuk merebut Randeng lagi, apa lagi yang bisa dia katakan? Haruskah saya menggambar garis yang jelas dengan Randeng di permukaan? Kemudian, dia, kakak tertua sekolah Chan, akan mencapai batasnya. Langkah pertama yang dia ambil sudah sangat besar. Dia telah benar-benar menutup area yang bisa dia tenangkan, bagaimana dia bisa maju. Ancamannya barusan harus ditanggapi dengan serius. Dia adalah kakak tertua, salah satu dari tiga tokoh teratas di bawah penguasa Sage dari tiga Sekte. Kenapa dia tidak stabil sama sekali? Bai Zhe dan Kuandong saling memandang, tunggangan tertentu diam-diam menamparkan jiwa esensinya di dalam hatinya. Kuandong bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak mengirimkan transmisi suara kepadanya saat itu? Li Changshu menghela nafas dan berkata, masalah ini harus ditangani secara terbuka. Tidak boleh ada pilih kasih. Jika tidak, itu akan berlebihan dan dia pasti akan mendapat serangan balik. Selain itu, Senior Brothers dan Senior Sisters of G.E. School ada di samping. Meskipun kakak senior Duo Bao tidak datang, siapa yang dapat memastikan bahwa harta dharmanya yang dapat mendengarkan transmisi suara orang lain dan komunikasi spiritual akan hadir. Saat dia berbicara, Li Changshu tersenyum pahit. Ini adalah kesalahanku. Setelah saya melukai Juliusun, saya seharusnya menginterogasinya dan bertanya apakah ada orang di belakangnya. Seharusnya aku membawanya kembali ke pengadilan surgawi. Sekarang, jika dia tidak menangkap randeng, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Masalahnya hanya bisa diselesaikan dengan marah, itu adalah hal yang baik bahwa pengadilan surgawi dapat mempertahankan martabatnya saat ini, apalagi meningkatkannya. Namun, selama dia meraih randeng, kakak senior Guang Chengzi akan dipaksa ke tepi tebing sendirian. Dia harus mengungkapkan pendiriannya untuk melindungi martabat sekolah Chan, jeda antara sekolah Chan dan sekolah Jie adalah hari ini. Pasti akan ada bias antara pengadilan surgawi dan tiga sekte. Sekolah Chan mulai menghubungi sekte barat secara terbuka. Dao surgawi telah terbentuk. Tiga sekte dibagi menjadi kubu kiri dan kanan, kekuatan kedua belah pihak mendekati keseimbangan. Pertempuran pasti akan sangat intens, Bai Zee bertanya dengan lembut, mungkinkah ini skema dari sekte barat? Kemungkinannya sangat rendah. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Buang Chengzi bukanlah sosok perkasa biasa, dia tersembunyi dan lihai. Itu karena dia ingin memamerkan keanggunan kakak sulungnya. Pada akhirnya, itu karena perselisihan internal sekolah Chan. Saya rasa kakak senior ini belum bereaksi dan merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia merasa masalah ini bisa berakhir, Kuandong bertanya, bagaimana jika kita tidak membiarkan Juliusun mengatakan randeng dan mengarahkan tombak ke sekte barat? Murid pribadi orang suci secara diam-diam berkolusi dengan sekte barat. Sekolah Chan akan benar-benar menjadi lelucon. Beberapa nyawa Juliusun tidak cukup untuk dibunuh oleh pamantuan kedua, dia takut ada 80 persen kemungkinan dia akan menggunakan randeng untuk membuat kita mundur. Oleh karena itu, jumlah orang yang mondar-mandir di Great White Hall bertambah dari satu menjadi tiga. Mereka bertiga memikirkannya dan menghasilkan tindakan balasan dan efek selanjutnya. Pada saat itu, Li Changshu sangat memahami betapa sulitnya mengendalikan tren umum. Dia harus berada di bawah, skema terbuka, dan tidak melakukan transmisi suara rahasia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa, Dao Surgawi takut. Leluhur Dao takut. Pamantuan kedua, yang sedang duduk di halaman kecil tiga orang murni dan mengawasi semuanya dari awal sampai akhir, juga takut. Di antara mereka bertiga, Kuandong adalah yang pertama tersingkir. Dia menyerah berpikir dan duduk di samping dan menunggu dengan tenang. Pada saat itu, Baizeh akhirnya terlihat seperti jenderal iblis kuno dan ahli strategi nomor satu di pengadilan iblis. Beberapa saran yang dia berikan membuat Li Changshu merasa pikirannya telah diperluas. Tiba-tiba, Changgeng, aku akan mengganggumu dulu. Kuandong merenung sejenak. Sebelumnya, di depan Jade Voight Palace, kamu mengatakan di depan cermin perunggu bahwa kamu akan mundur setelah Great God Confirmen Tribulation. Apakah itu benar? Li Changshu tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Kamu. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu. Yang mulia, Li Changshu membungku dengan salam dao dan mengeluarkan alasan yang telah dia persiapkan selama lebih dari 200 tahun. Setelah kesengsaraan pemberian dewa besar, jumlah dewa yang benar di pengadilan surgawi akan meningkat secara eksponensial. Saya adalah orang yang memimpin kesengsaraan besar, saya adalah orang yang menyegel mereka atas nama dao surgawi. Di masa depan, dewa-dewa yang saleh ini pasti sangat dekat dengan saya. Jika saya tinggal di pengadilan surgawi, bagaimana Yang Mulia membangun kekuatannya. Namun, Yang Mulia, jangan khawatir. Saya perlahan-lahan akan menghilang dari pengadilan surgawi. Apalagi, saya tidak akan terlalu jauh dari pengadilan surgawi. Jika Yang Mulia ingin memanggil saya, Anda dapat memanggil saya kapan saja. Li Changshu berhenti dan tersenyum. Yang Mulia, Anda harus memahami sesuatu. Kewirausahaan dan pertahanan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Aku tidak pandai bertahan. Kuandong ragu-ragu. Dia menutup matanya dan menghela nafas. Mata Bai Zhe berkedip. Dia memandang Li Changshu seolah-olah sedang melihat hidangan paling berharga dan lezat di dunia. Tidak mudah untuk mendaki gunung. Bahkan lebih sulit untuk turun gunung. Setengah hari setelah Juliusun dibawa ke pengadilan surgawi oleh Yang Jian, di pavilion air terjun di belakang puncak kekosongan Giok, Guang Chengzi, Cijingzi, Taiyi Sempurna, Yuding Sempurna, dan Huanglong Sempurna duduk tegak. Makhluk abadi sekolah Chan lainnya telah kembali ke gua abodes mereka. Kuanglong yang sempurna berkata, Lelucon ini akhirnya berakhir. Saya pernah membantu saudara muda Juliusun menutupi masa depan, kata Cijingzi dengan suara rendah. Saat itu, saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Saya hanya merasa jika masalah ini diketahui, reputasi sekolah Chan akan rusak. Namun, dia tidak menyangka bahwa pengadilan surgawi akan sangat mementingkan masalah ini. Bahkan Junior Brother Chan Geng harus bertanya pada paman tuannya. Kakak tertua, haruskah saya pergi ke pengadilan surgawi nanti dan memberi tahu mereka tentang membunuh para pembudidaya keliling itu? Tidak perlu. Guang Chengzi melambaikan tangannya. Chan Geng lebih pintar dari kamu dan aku. Dia akan membuat keputusan jika dia menemukan sesuatu yang tidak normal. Sebelumnya, saya hanya melirik Chan Geng dan dia langsung mengerti. Tidak peduli bagaimana saya menekannya, dia tidak akan menyerah. Dengan begitu, kita bisa melindungi reputasi sekolah Chan. Saya khawatir saudara muda Juliusun akan melakukan hal seperti itu. Saya tidak bisa lepas dari kesalahan, saya akan pergi dan meminta guru untuk pengampunan nanti. Memohon pengampunan, Taiyi yang sempurna mengerutkan bibirnya. Kakak senior, kamu. Guang Chengzi mengerutkan kening dan berkata, adik laki-laki Taiyi, mengapa kamu mengatakan itu? Tidak apa-apa, aku hanya mengatakannya dengan santai. Taiyi yang sempurna mengambil teh di sampingnya dan menyesapnya. Kakak senior, kamu terlalu emosional kali ini. Sebenarnya, saya seharusnya tidak menyebutkan persetujuan dari tiga sekte yang tidak berperang. Itu tidak benar, Yuding yang sempurna tiba-tiba membuka matanya dan menatap Guang Chengzi. Dia bertanya dengan suara rendah, kakak tertua, apakah kamu punya rencana lain? Guang Chengzi mengerutkan kening dan berkata, rencana apa yang bisa saya miliki? Ini hanya untuk reputasi sekolah Chan. Yuding menghela nafas dan berkata, kakak tertua, kamu tidak punya rencana lain. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada tekanan yang Anda berikan pada Changgeng sebelumnya. Setiap tim pasti memiliki satu atau dua orang bodoh. Misalnya, pada saat itu, Taiyi yang sempurna, Guang Chengzi, dan Cijingzi berpikir keras. Huanglong meneruskan kebiasaan tradisional bertanya pada naga jika dia tidak mengerti. Dia bertanya dengan bingung, tapi junior brother Changgeng akan memiliki emosi. Apakah dia akan berpihak pada sekolah Jie? Taiyi yang sempurna berkata, kakak senior, suasana saat ini tidak cocok untuk lelucon. Mengapa saya bercanda tentang masalah sebesar ini? Saudara muda Yuding, ada apa? Yuding menghembuskan napas perlahan dan mengajukan pertanyaan secara ringkas dan komprehensif. Jika Juliusun mengatakan bahwa ada seseorang di belakangnya, pengadilan surgawi tidak akan dapat menenangkan kemarahan publik dan pasti akan mengirimkan pasukan untuk memintanya. Apa yang harus kita lakukan? Chi Jingzi tampak terkejut. Ekspresi Guang Chengzi segera berubah menjadi sangat suram. Taiyi yang sempurna juga tampak tercerahkan. Pada saat itu, Huang Long yang sempurna akhirnya menyadari keseriusan masalahnya. Dia berbisik, tidak bisakah Changgeng menangani masalah ini? Sulit menenangkan publik, kata Guang Chengzi. Taiyi yang sempurna mencibir. Apakah Changgeng adalah murid sekolah Chan? Dia harus mempertimbangkan segalanya untuk kita. Huang Long tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas. Orang yang bisa menghasut Juliusun, dan Juliusun akan mengatakannya, pastilah deng-deng, deng-deng, deng-deng-deng, Chi Jingzi berkata dengan suara yang dalam, saudara muda Juliusun harus tahu bahwa masalah ini bukan masalah kecil. Mengapa dia terus meledakan masalah ini? Apakah tulangnya sangat keras? Taiyi yang sempurna menghela nafas dan berkata, jika mereka sangat keras, mereka tidak akan terbawa angin dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi kata-kata Taiyi, begitu dia selesai berbicara, gemuruh. Tiba-tiba, Guntur bergemuruh di langit di atas Jade Meraj Palace. Lima ahli klan pencerahan yang sedang berdiskusi di sana tiba-tiba berdiri. Kekuatan Dao Surgawi dengan cepat menjadi lebih padat. Lusinan naga emas meraung, dan awan hitam menyerbu dengan kekuatan Surgawi yang tak terbatas. Di atas awan itu ada kereta Celesti Altir, beberapa menteri pengadilan Surgawi, dan ratusan ribu prajurit Surgawi. Kaisar Giok datang sendiri. Kaisar Giok datang secara pribadi, bagaimana mungkin dia tidak datang secara pribadi. Guang Chengzi hampir menutup jalan itu. Jika dia tidak membiarkan bos kecil pengadilan Surgawi muncul pada saat kritis seperti itu, mungkinkah dia harus memperingatkan bos besar Dao Surgawi. Li Changshu mengatupkan bibirnya dan mengeluh dalam hati. Kemudian, dia mengaktifkan hati Dao jernihnya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya, tetapi dia menunjukkan senyum lembut. Hidup itu seperti sandiwara. Itu semua tergantung kemampuan akting. Saat dia merasakan angin yang masuk dan memikirkan situasi keseluruhan hari ini, Li Changshu duduk di punggung Bai Z dan mengikuti di samping kereta sembilan naga. Dia bahkan sedikit santai dan tidak merasa gugup sama sekali. Kaisar Giyok tidak punya pilihan selain datang. Menurut deduksinya dan Bai Z, itulah satu-satunya cara untuk meminimalkan kemungkinan jatuhnya sekolah Chan dan sekolah Jie. Indra abadinya menangkap bahwa makhluk abadi dari sekolah Jie sedang bergegas menuju istana Jade Voit ke arah gunung Emei, mereka belum pergi jauh sebelumnya. Zhao Gongming memiliki patung kertas Li Changshu di lengan bajunya. Ketika Kaisar Giyok bergegas ke istana Jade Voit dengan tergesa-gesa, mereka terus datang untuk menjadi saksi dan kurang lebih berpartisipasi. Jika ketiga sekte itu bertarung lagi hari ini, yang abadi dari sekolah Jie harus hadir. Kalau tidak, keabadian sekolah Jie akan menjadi sangat pasif di masa depan. Awalnya, Li Changshu ingin menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melihat apakah dia dapat menemukan peluang untuk menyelesaikan krisis sekte Dao. Namun, dia tidak menyangka, dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia takut meninggalkan cucunya dalam waktu kurang dari setengah hari. Li Changshu masih mendiskusikan tindak lanjut dengan Bai Zhe. Dia baru saja menemukan beberapa ide dan hendak bergegas ke balai harta karun Lingqiao. Jiu Liu Sun, salah satu dari dua belas dewa emas sekolah Chan, hanya diinterogasi oleh Mugong dan dewa emas lainnya di Aula Harta Karun Lingqiao untuk sementara waktu. Kaisar Giyok tidak memberikan tekanan apapun, Jiu Liu Sun mengakui segalanya. Apakah Mugong dan yang lainnya sangat menakutkan? Jika Jiu Liu Sun tidak ditahan dan terluka parah, dia akan mampu membuat Mugong berjalan di jalur tetap. Hanya, itu konyol. Benar-benar keterlaluan. Dia hanya mengikuti perintah. Dia masih mendengarkan deputi hirarki sekolah Chan, Tao Israndeng, namun, Jiu Liu Sun dianggap pintar. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang hal-hal utama dunia. Dengan begitu, sekolah Chan tidak akan memiliki ruang untuk mundur. Jiu Liu Sun hanya berkata, Wakil hirarki, Tai Bai Jin Sing, terlalu dekat dengan peri sekolah Jie, Yun Xiao, saya khawatir sekolah Chan akan menjadi sasaran Tai Bai Jin Sing selama kesengsaraan besar. Kemudian, Wakil hirarki memberitahunya tentang rencananya. Dia memintanya untuk menemukan beberapa pembudidaya keliling untuk secara diam-diam mengancam Chang'e dari Istana Bulan dan merancang jebakan untuk merencanakan melawan bawahan terpercaya Tai Bai Jin Sing, Wakil Komandan Angkatan Laut Sungai Surgawi, Bian Zhuang. Selama sesuatu terjadi pada Bian Zhuang dan masalahnya diarahkan ke sekolah Jie, itu pasti akan menyebabkan keretakan antara Tai Bai Jin Sing dan Yun Xiao, dia menjual randeng dengan jelas. Li Changshu tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika pernyataan seperti itu menyebar, itu pasti akan merusak hati Dao Yun Xiao yang sensitif dan lembut. Dia akan merasa bahwa dia telah melibatkannya. Namun, dampak keseluruhannya lebih baik daripada takut pada Juliusun yang mengatakan bahwa wakil hirarki sekolah Chan ingin ketiga sekte itu bertarung secepat mungkin. Itu adalah raja. Jika Li Changshu tidak tahu bahwa Juliusun akan menjadi Buddha Juliusun di jalur penganugerahan Tuhan yang asli, dia akan berada di jalur yang sama dengan Dao Yun Randeng. Dia punya banyak alasan untuk percaya bahwa Juliusun sengaja dikirim oleh Guang Chengzi untuk menangani Randeng. Semakin Li Changshu memikirkannya, semakin marah dia. Dia hampir tidak bisa menekan hati Dao Yun jernih. Jika Juliusun bertahan selama setengah hari, dia dan Bai Z pasti sudah menemukan ide. Mereka bahkan mungkin bisa mengurangi hukuman orang ini. Dia benar-benar memberikannya secara gratis. Lupakan, tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Mungkin ada banyak skema yang terlibat, dan dia hanya perlu mencapai tujuannya. Air di sekolah Chanjau lebih keruh dari yang dia bayangkan. Li Changshu berpikir sendiri, dia sudah bisa melihat Gunung Kunlun di depannya. Gunung Kunlun seperti tulang punggung naga leluhur kuno. Itu bangkit dari medan yang lembut dan merangkak dan berkelok-kelok di tanah. Meridian roh padat dan berlimpah energi spiritual. Bayangan Dao Agung bisa dilihat di mana-mana, tidak lama kemudian, kereta sembilan naga tiba di depan istana Jadevoid. Itu tidak langsung masuk ke Jadevoid Palace. Melihat keluar dari istana Jadevoid, dia bisa melihat awan hitam bergulung dan naga biru mengaum. Itu membuat ekspresi banyak makhluk abadi berubah, ratusan ribu pasukan berdiri di atas awan hitam. Mereka dibagi menjadi tiga lapisan dan sembilan larik di kiri dan kanan. Kekuatan Dao Surgawi sangat kaya. Cahaya abadi di sekitarnya menghilang. Sembilan naga biru tergeletak di gunung awan. Kaisar Giok berpakaian putih dan mempertahankan wajah mudanya. Dia perlahan berdiri dari kereta. Hanya dengan meletakkan tangannya di belakang punggung, dia memiliki martabat yang tak terlukiskan. Awan emas muncul di sekitar Kaisar Giok. Cahaya tujuh warna mengelilingi mereka, sosoknya sepertinya telah tiba di atas Jade Voight Palace, tapi dia meninggalkan jarak tiga kilometer. Pada saat itu, sosok terbang keluar dari Jade Voight Palace. Sebagian besar dari mereka terlihat mencurigakan, dan sebagian kecil terlihat agak dingin. Guang Chengzi membawa lima sampai enam dari dua belas dewa emas yang belum kembali ke kediaman gua masing-masing ke depan dan membungkuk di awan. Guang Chengzi berkata dengan lantang, Salam, Paman Master Hao Tian. Paman Tuan, Anda memang tamu yang langka. Silakan masuk ke aula untuk beristirahat, tamu langka. Kaisar Giok tampak tidak senang. Dia berdiri di gerbong dan mendengus dingin, membuat keabadian sekolah Chan merasa sangat tidak pasti. Kaisar Giok berkata, tidak perlu tinggal di aula. Saya di sini hari ini untuk menangkap penjahat pengadilan surgawi. Di mana Daois Randeng. Guang Chengzi mempertahankan senyum tipis dan berkata, Paman Guru, Daois Randeng adalah wakil hirarki sekolah Chan. Dia secara pribadi ditunjuk oleh guru di zaman kuno. Dia biasanya tidak bertugas mengajar. Paman Guru berkata bahwa dia adalah penjahat pengadilan surgawi. Bolehkah saya tahu apa yang telah dia lakukan? Di samping gerbong, Li Changshu, yang menahan diri untuk tidak bergerak maju, tenggelam dalam pikirannya saat melihat itu. Memang, tidak peduli seberapa intens pertempuran biasanya, Guang Chengzi tidak punya pilihan selain melindungi Randeng pada saat itu. Namun, apakah sesederhana itu? Li Changshu menyaksikan adegan itu dengan tenang. Dia duduk di punggung Bai Zhe dan tidak bergerak maju atau bersuara. Naskah telah ditulis untuk Yang Mulia. Tidak ada garis, hanya beberapa, Norma. Kali ini, Kaisar Langit adalah orang yang menekan gunung Kunlun. Itu tidak ada hubungannya dengan tiga sekte. Pada saat itu, Kaisar Giok agak sombong. Setelah mendengar kata-kata Guang Chengzi, Kaisar Giok berkata dengan tenang, apakah saya perlu melaporkan masalah ini kepada Anda? Aku tidak berani, kata Guang Chengzi dengan serius. Saya tidak berniat mengganggu tindakan pengadilan surgawi. Namun, Wakil Hirarki Randeng adalah satu-satunya Wakil Hirarki Sekolah Chan. Dia juga ditunjuk secara pribadi oleh guru di zaman kuno. Paman guru, apakah Juliusun melontarkan omong kosong? Baiklah, kalau begitu, Kaisar Giok melambaikan lengan bajunya dan melemparkan bola penahan bayangan di jalur awan di depan Guang Chengzi. Kalau begitu datang dan lihatlah. Ini adalah Wakil Hirarki Sekolah Chan. Guang Chengzi mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk meletakkan bola penahan bayangan ke telapak tangannya. Sebelum dia bisa memanggil, lusinan makhluk abadi berkerumun. Guang Chengzi yang awalnya agak ragu-ragu, hanya bisa membuka bola penahan bayangan dan melepaskan adegan di dalamnya, keabadian Sekolah Chan melihatnya dengan ekspresi penuh warna. Apa yang direkam bola penahan bayangan adalah adegan Juliusun diadili belum lama ini. Lao Dao yang gendut dan jelek duduk di atas bantal meditasi. Dia tidak berlutut atau digantung, ada enam pilar batu giyok dari Aula Lingkiau di sekelilingnya yang memancarkan cahaya dan sepenuhnya menekan esensi jiwa dan tubuh Dao Juliusun. Tepat di depan Juliusun, ada beberapa sosok yang semuanya memiliki wajah yang baik hati. Mugong bertanya, Rekan Taois Juliusun, apakah kamu masih tidak mau berbicara? Ini bukan solusi untuk berada dalam kebuntuan seperti itu. Nada bicaranya sopan. Semua detail menunjukkan bahwa Juliusun tidak menemui banyak masalah di pengadilan surgawi, meskipun prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang menjaga di sekelilingnya ganas, tubuh Juliusun dipenuhi luka lama dari kunci penusuk hati. Sama seperti yang abadi dari istana Jadevoit bertanya-tanya mengapa Kaisar Langit datang secara pribadi kali ini, Juliusun dalam gambar menghela nafas, wakil hirarki sekolah Chan yang memintaku melakukan itu. Adegan berhenti. Yang abadi dari sekolah Chan mengerutkan kening dan mencoba menganalisis dampak dari masalah itu. Kemudian, mereka tampak marah dan menimbulkan ribuan riak. Di mana Deputi Hierark Randeng? Di mana Deputi Hierark, Juliusun ini sangat keren. Dia tidak mau berpikir, ah, lupakan saja, apa yang harus kita lakukan? Juliusun salah dulu. Sekarang, guru Randeng terlibat, mungkinkah guru Randeng akan ditangkap dan diinterogasi di pengadilan surgawi. Taiyi yang sempurna dan Yuding yang sempurna saling memandang di belakang kerumunan, yang pertama mengerutkan bibirnya dan yang terakhir menggelengkan kepalanya. Kedua saudara senior tidak berbicara. Mereka hanya berdiri di sana untuk membuat angka. Kelemahan sekolah Chan dapat diringkas dalam empat kata, terlalu tidak tahu malu. Biasanya, dia diam-diam akan menunjuk ke arah Randeng dan bahkan berharap dia bisa meniup lampu peti mati dengan hembusan ki abadi. Saat itu, dia masih harus berdiri dan berusaha melindungi reputasi sekolah Chan. Memikirkannya dengan hati-hati, apa yang tidak bisa dilakukan oleh wakil Hierark Randeng, seorang tokoh perkasa kuno. Berkomplot melawan para jenderal muda dari pengadilan surgawi adalah keterampilan dasar. Tidak perlu membuat keributan. Ahem, ahem. Li Changshu berdiri di depan kereta dan berdehem, dia mengumpulkan pandangan semua orang padanya. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke Kaisar Giok dan berkata dengan hangat, hari ini, Kaisar Langit datang secara pribadi karena dia tahu bahwa masalah ini sangat menyusahkan. Ini sangat buruk dan akan berdampak tertentu pada sekolah Chan, kakak laki-laki dan perempuan senior, yang mulia sudah ada di sini. Saya khawatir Liu Sun secara pribadi akan menjelaskannya. Mungkinkah pengadilan surgawi sengaja menjebak sekolah Chan? Saya selalu menghormati sekolah Chan dan sekolah Jie. Saya akui memang saya punya dendam lama dengan Randeng. Namun, ini adalah masalah publik. Saya tidak mencampur adukkan perasaan pribadi saya. Kaisar Giok selalu bersikap sopan kepada Sekte Dao, di mana Deputi Hierark Randeng, jangan bicara tentang apakah kita di sini untuk menangkapnya hari ini. Kaisar Giok ada di sini. Mengapa dia tidak datang untuk memberikan penghormatan? Keabadian sekolah Chan saling memandang dan memandang Guang Chengzi dengan bijak. Taoise Chihang bertanya dengan lembut, kakak tertua, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Guang Chengzi mengerutkan kening dan merenung. Dia melihat bola penahan bayangan di tangannya dan menatap Li Changshu, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Kakak tertua sekolah Chan tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Dalam hati Li Changshu, dia telah membuat pilihan sederhana untuk tindakan Guang Chengzi selanjutnya. Jika Guang Chengzi mengatakan sesuatu yang mirip dengan, tolong izinkan saya untuk bertanya kepada guru saya, itu akan membuktikan bahwa evaluasi Guang Chengzi tentang, sangat cerdas, tidak benar. Jika Guang Chengzi mengatakan bahwa Daois Randeng adalah deputi hirarki sekolah Chan, itu akan membuktikan bahwa Guang Chengzi menggunakan situasi tersebut untuk berkomplot melawan Randeng. Selama Guang Chengzi berkata, mungkinkah pengadilan surgawi dengan begitu mudah menyimpulkan bahwa masalah ini terkait dengan wakil hierark Randeng, itu akan membuktikan bahwa Guang Chengzi berdiri di level yang lebih tinggi dari yang dia duga. Huang Long yang sempurna mengingatkan dari samping, kakak tertua, katakan sesuatu. Guang Chengzi menghela nafas dan membungko pada Kaisar Giok. Matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dan wajahnya sedikit suram. Dia tampaknya telah membuat keputusan yang sulit dalam waktu singkat. Dia mengambil dua langkah ke depan dan berkata perlahan, dia mengambil dua langkah ke depan dan berkata perlahan, Paman Guru, Chang Geng. Saya tahu tentang masalah ini. Seluruh pengadilan surgawi sangat marah. Namun, Randeng adalah wakil hirarki sekolah Chan. Jika kita tidak melindunginya, sekolah Chan mungkin harus menanggung keburukan karena tidak berperasaan dan tidak akan bisa mendapatkan pijakan di dunia. Paman Master, tolong maafkan saya. Chang Geng, tolong jangan salahkan aku. Bisakah aku bertanya? Guang Chengzi mengangkat suaranya dan berkata dengan tegas, mungkinkah pengadilan surgawi akan menghukum wakil hirarki sekolah Chan hanya karena kata-kata cucunya? Apakah kamu tidak meremehkan sekolah Chan, Guang Chengzi? Sepertinya ada cahaya pedang yang melonjak di mata Kaisar Giok. Apakah maksudmu aku tidak bisa membawa wakil hirarki sekolah Chan ketika aku datang secara pribadi dan memintanya untuk kembali bekerja sama dalam interogasi? Guang Chengzi mengendurkan tinjunya yang terkepal dan menarik nafas dalam-dalam, dia melihat kereta Kaisar Giok. Pengadilan surgawi, tolong selidiki masalah ini secara detail dan berikan bukti yang meyakinkan. Baiklah, beraninya kamu. Kaisar Giok tiba-tiba membubung ke langit dan berdiri di langit. Dia menarik petir ungu yang tak terhitung jumlahnya. Jubah putihnya sedikit bergetar dan dengan cepat diwarnai keemasan dari depan ke bawah. Namun, dalam sekejap mata, Kaisar Langit mengenakan jubah emas Kaisar Langit dan mengenakan mahkota emas. Dia dikelilingi oleh bayang-bayang naga leluhur. Dalam sekejap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh dalam radius 5.000 km. Dunia dipenuhi dengan aura seorang Kaisar tertinggi. Dao Surgawi memanifestasikan hantu binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Armor perak prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi diwarnai emas. Kaisar Giok menatap Guang Chengzi dari sudut matanya. Saat itu, dia tidak lagi mengatakan apapun kepada Guang Chengzi. Sebaliknya, dia menatap lurus ke halaman tiga teman. Dia berbicara perlahan. Suaranya menembus dunia dan cahaya ilahi berkelap-kelip di sekelilingnya, tidak ada mantra Dharma atau kemampuan mistis di sekitarnya. Saat itu, sosok Kaisar Giok tampak begitu agung. Dia berdiri di dunia dan dunia menghormati perintahnya. Senior Brother Primordial Beginning, saya datang secara pribadi karena saya tidak ingin mempersulit Chan School. Kakak Senior, aku akan memberimu wajah. Di mana martabat pengadilan Surgawi. Ah, desahan lembut terdengar dari Three Friends Courtyard, Awan Naik, dan seorang Taoise Parubaya berdiri dengan tangan di belakang punggung. Penguasa Surgawi dari permulaan Primordial. Para pembudidaya penyempurnaan Ki dari sekolah Chan berbalik dan berlutut di bawah bayang-bayang orang suci. Guang Chengzi dan murid tertua lainnya tidak terkecuali, Li Changshu sedikit ragu saat melihat itu. Namun, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk. Pada saat itu, dia dalam posisi dewa dan tidak bisa membungkuk dengan mudah. Ketika prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi menghadapi kekuatan orang suci, mereka secara naluria ingin berlutut dan bersujud. Namun, cahaya keemasan di tubuh mereka sepertinya memberitahu mereka bahwa mereka tidak harus berlutut dan tidak bisa berlutut. Pada saat itu, mereka mewakili pengadilan Surgawi dan Dao Surgawi, Zhao Gongming dan yang lainnya tidak beruntung. Mereka bergegas dari gunung Emei dengan kecepatan penuh dan bahkan tidak berhasil mengucapkan sepatah katapun. Begitu mereka tiba, mereka bertemu dengan Kaisar Giok yang menunjukkan kekuatannya dan orang suci muncul. Mereka hanya bisa mengikuti aturan sekolah Jie dan dengan patuh berlutut di atas awan untuk menyambut pamantuan mereka, tidak ada pilihan. Grandmaster of Heaven Hierarch adalah yang termuda dan harus mendengarkan kedua saudara laki-lakinya. Dalam keadaan normal, penguasa awal primordial Surgawi melihat sekeliling dan tersenyum hangat pada Li Changgeng. Kemudian, dia melihat Kaisar Giok dari jauh dan menghela nafas. Adik laki-laki, terima kasih. Saya juga berkonflik tentang masalah ini dan tidak bertemu dengan Anda tepat waktu. Masalah ini menyangkut saya, Wakil Hierarki Sekolah Chan. Ini juga menyangkut murid saya yang salah. Aku tidak tahan melihatnya, namun, kemakmuran pengadilan Surgawi diperlukan untuk pengoperasian Dao Surgawi dan kelanjutan makhluk hidup. Saya tidak akan meningkatkan perlawanan untuk kemakmuran pengadilan Surgawi. Randeng, di halaman kecil tiga sahabat, Lao Dao yang kurus mengendarai awan. Dia berdiri di atas awan dan membungkuk kepada penguasa awal primordial Surgawi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan terbang menuju kereta Sembilan Naga. Li Changshu memberi isyarat, beberapa jenderal Surgawi Dewa Emas bergerak maju dan mengaktifkan kekuatan Dao Surgawi. Ketika Randeng terbang mendekat, mereka mengepungnya. Mereka tidak menggunakan metode yang kuat. Randeng menyegel jiwa esensinya dan duduk diam. Dia sangat kooperatif, jika dia tidak bekerja sama, dia akan melanggar keputusan orang suci. Ekspresi Jade Emperor sedikit rileks. Cahaya keemasan di sekelilingnya masuk ke dalam tubuhnya. Bayangan Naga Leluhur menghilang, dan dia kembali berpakaian putih, makhluk tertinggi nominal dari tiga alam tersenyum tipis dan berkata, masalah mengenai para jenderal pengadilan Surgawi telah mengganggu kultivasi damai kakak senior. Masalah ini juga karena kelalaian pengawasan pengadilan Surgawi. Menteri Changgeng, Li Changshu segera berjalan ke depan dan menundukkan kepalanya. Aku di sini. Kaisar Giok tersenyum dan berkata, nanti, hukuman Randeng dan Juliusun harus adil dan masuk akal. Anda juga harus mempertimbangkan kontribusi sekolah Chan untuk menstabilkan dunia dan kebanggaan senior broter primordial begining. Saya tidak hanya harus memberikan penjelasan kepada pengadilan Surgawi, tetapi saya juga harus mencegah sekolah Chan dikritik. Li Changshu tersenyum pahit dan terlihat sedikit bermasalah. Namun, dia masih menundukkan kepalanya dan menerima perintah itu. Dia hanya bisa puas dengan naskah yang dia tulis. Iya Pak, Kaisar Giok mengangguk perlahan dan menangkupkan tangannya ke penguasa awal primordial Surgawi. Dia berbalik dan berjalan menuju kereta Sembilan Naga. Penguasa awal primordial Surgawi mengangguk sambil tersenyum. Sosoknya menghilang bersama angin, hanya menyisakan gumpalan rune dao misterius yang beredar di dunia. Saat itu, Li Changshu menatap Guang Chengzi lagi. Kebetulan, Guang Chengzi menatap Li Changshu pada saat yang bersamaan. Hanya dalam sekejap, tatapan mereka bertemu. Seolah-olah mereka telah menjadi teman lama selama bertahun-tahun. Mereka memiliki pemahaman diam-diam. Pada saat itu, Li Changshu benar-benar yakin bahwa Guang Chengzi sengaja menutup semua jalan saat dia menangkap Juliusun. Dia sengaja menggunakan persetujuan Sekte Dao untuk tidak bertengkar membicarakannya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan kesepakatan untuk tidak berperang dan membiarkan hubungan antara pengadilan Surgawi dan Sekolah Jie menjadi nyata. Kemudian, Sekolah Chan dan Sekte Barat akan bergabung secara terbuka. Ketika Li Changshu sedang mempertimbangkan berbagai masalah sebelumnya, dia sebenarnya telah mengabaikan satu hal. Itu adalah permintaan Sekolah Chan. Tekanan pada Sekolah Chan memang sangat besar. Mereka tidak bisa bersaing dengan Sekolah Jie dalam hal kekuatan. Dia, pengambil kesengsaraan utama, juga telah menjadi pendamping Dao dengan murid tertua Sekolah Jie. Dia punya banyak teman di Sekolah Jie. Namun, dia sudah mengerti itu dalam perjalanan kembali ke pengadilan Surgawi. Ketika dia mendiskusikan masalah itu dengan Kuandong dan Bai Z di Grand White Palace, dia dengan sengaja mondar-mandir untuk menunjukkan kegelisahannya. Itu hanya untuk menunjukkan Dao Surgawi dan mengirimkan beberapa informasi yang salah. Akan lebih baik jika Dao leluhur merasa bahwa stabilitasnya tidak banyak. Li Changshu sudah lama mengerti bahwa kunci untuk memecahkan situasi hari ini adalah Kaisar Giok. Ketika Mugong menginterogasi Juliusun, dia hanya diam-diam membimbing Bai Z dan menggunakan mulut Bai Z untuk memberikan saran itu. Kaisar Giok datang sendiri dan melewati Guang Chengzi, dia tidak memberi Guang Chengzi kesempatan untuk berbicara tentang persetujuan untuk tidak berperang. Dia langsung bernegosiasi dengan Sein dan membuat rencana Guang Chengzi gagal. Hidup itu seperti sebuah drama. Itu semua tergantung pada keterampilan akting. Namun, Li Changshu memiliki pertanyaan di dalam hatinya yang tidak dapat dia jawab. Pada akhirnya, Randeng lah yang merencanakan lebih dulu. Setelah Guang sempatan untuk mendorong perahu dan menunggunya datang mencarinya. Atau apakah Guang Chengzi yang menginstruksikan Randeng dan bahkan Juliusun? Jika yang terakhir, kakak tertua sekolah Chan benar-benar seorang perak, keduanya saling memandang untuk sementara waktu. Guang Chengzi menghela nafas pelan dan tersenyum tak berdaya. Li Changshu membungku dan berbalik untuk pergi. Berdengung, hati Li Changshu bergetar, dia tanpa sadar menutup matanya. Ada runetai Qingdao yang tertanam di platform rohnya, memperlihatkan sebuah gambar. Itu adalah adegan Li Changshu meminta gurunya untuk membantunya menyimpulkan sebelum dia meninggalkan Kuil Taiking, di pavilion air terjun di belakang istana Jadevoid, Guang Chengzi memegang gunting batu giok dan memangkas dahan di depannya. Namun, matanya dipenuhi dengan pikiran. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Itu adalah Taoistua yang sedikit pendek dan gemuk. Jiu Liu Sun, Wakil Komandan Angkatan Laut Sungai Surgawi dari Pengadilan Surgawi, Bian Zhuang, adalah ajudan terpercaya saudara muda Changgeng. Reputasinya buruk, tetapi dia dapat membuat beberapa masalah. Ya, kakak tertua, pada saat itu, percakapan antara Taoist Huang Long dan Guang Chengzi melayang dari belakang. Huang Long bertanya, kakak tertua, apa yang harus kita lakukan? Hirarki ini benar-benar kecil. Benar-benar tidak terduga bahwa Kaisar Giok secara pribadi akan datang untuk membawanya pergi. Jangan bicara omong kosong. Guang Chengzi sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Wakil Hierarkrandeng hanyalah bencana. Junior Brothers dan Junior Sisters, kembali ke aula untuk membahas bagaimana cara menyelamatkan Deputi Hierarkrandeng dan Junior Brother Juliusun, saya akan pergi dan memberi hormat kepada guru. Para murid sekolah Chan setuju dengan suara rendah. Mereka memandang Guang Chengzi dengan hormat. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Memang, kakak tertua dari ketiga sekte bukanlah orang yang sederhana. Dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi mengapa dia begitu tidak bahagia di lubuk hatinya. Li Changshu menoleh untuk melihat ke arah Guang Chengzi dan berpura-pura tercerahkan. Dia berbalik untuk melihat kereta sembilan naga yang hendak terbang ke langit dan buru-buru berteriak, yang mulia. Tiba-tiba saya punya ide. Dapatkah Anda mengundang tiga murid dari sekolah Suci Can dan sekolah Jie untuk mengamati seluruh proses saat pengadilan surgawi mengadili kasus tersebut? Dengan begitu, Anda dapat menunjukkan bahwa pengadilan surgawi terbuka, transparan, dan tidak memihak. Ya, tawa kaisar giyok terdengar dari kereta. Menteri, Anda bisa membuat keputusan. Jika Anda membutuhkan saya untuk tampil, beritahu saya. Cukup menarik untuk mengkritik orang Suci. Bersambung. Terima kasih telah menonton!